Halo sobat-sobat BCS, apa kabar? Sehat-sehat saja kan? Gitu mah Oke, dokter Bibi Yana Juwani Pada hari ini akan memandu acara Serba-serbi tentang kanker Bersama dokter yang sudah tidak asing lagi bagi kita Dokter Heri Fajari Dokter spesialis hematologi, onkologi Bibi Yang juga merupakan penasihat dari BCS Segala puji dan syukur bagi Tuhan yang telah memberikan rahmat Dan juga kesehatan Sehingga hari ini kita bisa berkumpul bersama pada acara bincang-bincang ini Kita juga bersyukur atas keperdekaan Indonesia Kepernikaan bukan tanda untuk berhenti berjuang Tapi tanda untuk berjuang lebih keras Kami mengucapkan banyak terima kasih pada dokter Heri Fajari Yang telah hadir bersama kita Petua BCS Bu Yanti Beserta seluruh pengurus BCS Sahabat, member-member BCS Ibu bapak dan saudara sekalian Yang telah menyempatkan waktunya yang berharga Di tengah kesebutannya Adapun acara hari ini telah disusun sebagai berikut Pertama doa Dilanjutkan dengan sambutan ketua BCS Pengenalan tentang BCS Bincang-bincang bersama dokter Heri Foto bersama Pengumuman Surprise Doa penutup Untuk penelan acara ini Saya mohon bapak ibu dan saudara sekalian Untuk mematikan suara di mic-nya Jadi kuyuk saja Dan bisa dinyalakan Kalau ada izin dari panitia Terima kasih Untuk acara pertama Saya persilahkan ibu Heri Untuk menyampaikan doanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Mari kita awali webinar ini Dengan memacatkan doa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan mengkuasa atas segala sesuatu Agar webinar ini berjalan dengan lancar Dan penuh berkah Marilah kita tundukkan kepala sejenak Saya akan pimpin doa dalam agama Islam Dan ibu bapak yang non-muslim Mohon menyesuaikan Bismillahirrohmanirrohim Alhumasuali ala sayyidina muhammad Ya rabbi salih alaih wassalim Alhamdulillah Alhamdulillahirrohbil alamin Atas kehadiratmu ya rabbi Atas perkenaanmu dan ridomulah Pertemuan secara dari ini Dampak tersenggara pada siang ini Ya Allah ya salam Berikanlah kemudahan dan kelancaran Bagi narasumber Dalam menyampaikan materi pengetahuan yang baru Juga bagi seluruh peserta webinar Untuk bisa memahami dan mengerti Agar menjadi bekal pengetahuan yang bermanfaat Untuk menjaga kesehatan Khususnya pada masa pandemi ini Ya Allah ya karim Berkaitan berikan kesehatan yang paripurna Kepada dokter Heri Fajari Yang melakukan pekerjaan mulia Melayani masyarakat Dan berkenan berbagi ilmu hari ini Juga berikan kesehatan Dan keberkahan kepada para peserta webinar Anggota BCS Rekan-rekan yang berpartisipasi sebagai sponsor Dan pada pedan para pengurus BCS Ya Allah ya rohman ya rohim Kabulkanlah doa kami Robana atina fi dunia hasanah Wa fi airati hasanah Wa kinna zabanar Wa salahu ala sayyidina muhammadi Wa ala alihi wa sallihi wa sallam Walhamdulillahi robbil alamin Terima kasih Bu Heri Sama-sama Ibu Dan sambutan dari ketua BCS Ibu Yanti Oke terima kasih Bu Diana Selamat pagi semua Selamat pagi dokter Heri Selamat pagi Terima kasih sekali Sudah mau kembali ke BCS Untuk menjadi narasumber Udah lama ya dok ya Banyak yang kangen nih Terakhir tuh di itu Di Mikomo Iya betul Iya berarti udah Setahun setengah yang lalu Hampir dua tahun ya dok ya Lebih dua tahun lebih Dua tahun lebih Iya bersyukur ya dok ya Kita masih bisa ketemu Masih sehat semua Alhamdulillah Selamat pagi Buat semua peserta Terima kasih Kita kembali ke acara seminar BCS Seperti kita ketahui Saat ini Biasanya kita lebih banyak Ke COVID-19 itu Tapi sekarang kita kembali lagi Untuk mengingat kembali Mengenai masalah kanker Seperti yang dokter Heri tadi bilang Walaupun saat ini COVID-19 Tapi untuk yang Masih benar-benar butuh Untuk kontrol Butuh pengobatan Kita tetap berjalan kembali Kita tetap kembali Ingat Kita hidup bersama kanker Tapi kita percaya Bahwa sampai saat ini pun juga Kita masih tetap sehat Masih tetap menjalani Gaya hidup Yang masih Benar-benar Kita jalani Sesuai dengan Sebagai kita Survivor Jadi Kita jangan melupakan Bahwa kita adalah Survivor Tetap jaga kesehatan Tetap jaga Gaya hidup Semoga Semua webinar Yang diadakan oleh BCS ini Bisa berguna Bisa mengingatkan kembali Gaya hidup kita Kita kembali lagi Mengingatkan bahwa Kita adalah seorang survivor Tetap Jangan lengah Tetap juga jaga kesehatan Semoga webinar kali ini Bisa menambah pengetahuan Dan bisa mengingatkan kembali Apa yang harus kita jalani Buat yang mau bertanya Silahkan Nanti bisa bertanya Tapi Saya harap Di webinar ini Tidak menanyakan Untuk masalah Kontrol secara pribadi ya Jadi kalau misalnya Ada yang mengenaikan Masalah pribadi Datang aja ke tempat Prakteknya Dr. Heri Saya rasa itu aja Terima kasih Sudiana Kita lanjutkan kembali Terima kasih Bu Yanti Kita akan teruskan Dengan pengenalan Tentang BCS Yang akan dibawakan oleh Bu Tias Terima kasih Bu Diana Atas waktunya Mohon izin Bapak Ibu Saya mendapat mandat Dari Bu Yanti Untuk memberikan Pengenalan BCS Semoga tidak Busen ya Bandung Cancer Society Berdiri sejak 2 Desember 2007 Bandung Bandung Cancer Society Bandung Cancer Society Adalah support group kanker Yang didirikan oleh Supra Republik Kanker Untuk memberikan dukungan Secara moral bagi Penderita kanker Bandung Cancer Society Terbuka untuk Semua kalangan Lintas suku Dan agama Ada pun Visi dari BCS Adalah Menjadi untuk berkumpul, berbagi pengalaman dan informasi khususnya yang berkaitan dengan kanker. Sedangkan misi dari BCS adalah meningkatkan kepedulian terhadap penerita kanker khususnya di Bandung dan sekitarnya dengan cara memberi bantuan dan dukungan secara model. Ini maksudnya di Bandung dan sekitarnya karena member BCS ada yang dari Cukabungi juga Cianjur dan lain sebagainya Untuk kegiatan BCS antara lain mengunjungi para penerita kanker yang akan dan sedang menjalani pemobatan Pengadir ini sebulan sekali mengadakan pertemuan untuk pelompok penerita kanker tertentu dan mengadakan seminar dengan mengundang pembicara ahli seperti saat ini mengadakan bakti sosial untuk anak-anak yang mengidap kanker kita juga rekreasi atau olahraga bersama terus memberikan penyuruhan tentang kanker kepada masyarakat melalui kampanye peduli kanker di radio-radio dan sekolah-sekolah. Lalu kita juga mulai tahun 2015 kita mengelola sebuah rumah sindah yang diberi nama rumah sindah kasih ini adalah foto dari pendiri BCS mungkin banyak yang belum tahu pendiri BCS ada tiga orang Bu Yanti, Bu Yini, Hany ini foto diambil 29 November 2008 dokumentasi BCS berapa dari aksi sosial kita diingatkan bahwa banyak yang perjuangannya lebih berat dan kita sendiri masih bisa berjalan beraktifitas seperti biasa itu membuat acara bakti sosial ini dimulai tahun 21 Mei 2008 ini adalah pertemuan pengurus dengan yayasan kanker payudah jawa barat yang dibutin oleh Ibu Senfi Jusuf ini adalah pelatihan hidroponik yang pernah kita adakan dan ini adalah penyuluhan tentang kanker di sekolah-sekolah ada yang di universitas yaitu di Maranata di Pak Dokteran Maranata dan kepada Ibu-Ibu BKK ini foto dari kegiatan kesenian BCS yaitu Amplung dan Tari di mana Amplung kita penuh di Tantosa Hospital Popo dan pernah diulang tahun CIS latih oleh seorang survivor kanker juga yang hari ini juga hadir terima kasih Bu Lydia itu survivor hebat dengan perjuangan yang sangat hebat juga ini adalah beberapa foto kegiatan BCS yang pertama itu adalah kunjungan kita di Kemuning Hasan Sadikin lalu ini adalah yang di tengah adalah bersama ini kita menghadiri misal Pak Pak Uskup di Burun News dan ini adalah di Fitness Center pertemuan pengurus dengan Bapak Ridwan Kamil pernah kami adakan juga juga dengan Ibu Sinti Muntamah Odet M. Daniel foto dari World Cancer Day 2019 di mana BCS bekerja adakan di DAPI ini adalah foto dari seminar-seminar yang pernah kita adakan hanya kita ambil beberapa saja seminar ini adalah seminar kanker darah bersama Dr. Indra Wijaya SPPJKOM Maret 2018 sebentar maaf terlewat Andi Kanker Serpik dan peringatan Kartini bersama Dr. Andi Kurniadi tahun April 2019 dan ini kita juga memiliki grup kanker pria di sini kita pernah mengadakan pertemuan di KKPJKM lalu ini adalah efek musik yang kita adakan Juli 2019 bersama Pak Hari dan ini acaranya sangat seru sekali ini adalah Pinktober 2019 yang terakhir kita adakan di Karti Bay di mana di sini kita juga tidak hanya Zumba tapi kita juga ada pelatihan sadari bisa dilihat di sini dan yang hadir banyak sekali terima kasih dan ini adalah ulang tahun BCS yang ke-12 kemarin ini foto World Cancer Day 2020 kita bekerjasama dengan Nikomol hadir Dr. Harry yang hari ini jadi membicara Dr. Raja juga hadir dan satu psikolog juga Pak Hari 29 Maret 2020 kita mengadakan seminar penjagaan virus COVID terakhir kalinya kita bertemu muka jadi bukan webinar tapi seminar di VIO Hotel bersama Dr. Primal setelah itu masuk masa pandemi kita juga tetap setiap bulan mengadakan pertemuan jadi melalui webinar di sini bisa kita lihat bulan April bulan Mei ini adalah bulan Juni dan bulan Juli di sini bulan Juli Bu Yanti menjadi narasumber di mana kita bekerjasama dengan Sanggar Prativi ini adalah webinar bulan Juli dan Agustus ini adalah webinar bulan September bersama Dr. Indra dan Dr. Kamaman ini adalah pertama kalinya kita memperingati Breast Cancer Awareness secara virtual di bulan Oktober dan bulan November kita juga mengadakan kita batal mengadakan seminar karena ada dan bulan Desember 2020 kita memperingati ulang tahun BCS bersama Bapak Stephanus Rizal tanggal kita mengundang Ibu Ana Avanti untuk memperingati hari Ibu 2021 masih pandemi jadi kita masih mengadakan webinar dimulai dengan Dr. Ali Budi Harsono dan bulan Februarnya kita tetap memperingati World Cancer Day tapi secara virtual mengundang Ibu Haji Siti Muntamah Dr. Ayani dan Dr. Prima bulan Maretnya kita mengundang dokter kembali ada dua webinar kita bulan April ada dua juga ini ada peringatan kartini dimana kita memiliki lima narasumber dengan moderatornya Ibu Yanti dilanjutkan dengan bulan Mei kemarin kita ada halal di halal juga kita mengundang Bapak Ustaz kemudian bulan Juni kita dengan Dr. Hendra yang juga penasehat BCS bulan Juni ini adalah seminar kita bersama dokter paru Dr. Reza Kuntinyawan kemudian kita mengundang Dr. Elizabeth Subrata mengenai detoks dan Agusus ini yang saat ini sedang tersendara kita mengadakan bersama Dr. Henry BCS juga mempunyai gebu ecoenzyme dimana memanfaatkan sampah dapur untuk menjadi sesuatu yang berguna bila ada yang berminat silahkan bergabung menghubungi Ibu Yanti ini adalah kegiatan BCS kegiatan pengurus BCS maksud saya disini yang pertama kita bersama apa namanya menyikuti pelatihan pendampingan pasien kanker penyudara bersama YKPI pimpinan Ibu Linda Agung Bumlar yang disebelah kanan kita di RSJM menyikuti TOT kemudian yang dibawa adalah asosiasi advokasi kanker perempuan Indonesia dimana BCS menjadi anggota dari A2 KPI ini adalah susunan pengurus penasihat kita adalah Dr. Rajat Suhardi Dr. Hinder Gunawa dan Dr. Heri Bajari yang hari ini menjadi narasumber kita ini adalah tentang rumah singgakasih yang berdiri tanggal 2 Agustus 2015 yang dikelola oleh BCS rumah singgak ini untuk pasien di BCS yang menderita kanker yang tidak mampu berasal dari 2 kota yang sedang berobat di Kota Batu Tendung bisa bermalam di RSK mendapat nasi dan di mana kita merima 1 pasien dan 1 pendatang ini adalah kamar dari rumah singgak kita ini adalah foto dari pasien RSK ini adalah peringatan pertama ulang tahun pertama dari RSK yang kita peringati waktu itu rumah singgak kita masih di Cibarengkok lalu kita kita pindah di kontrak di Sukabunga nomor 7 ini adalah foto-fotonya ini adalah peringatan tahun kedua dari rumah singgak ini foto-foto para donatur yang pernah hadir ini hanya sebagian kami tampilkan ini adalah rekening BCS dan RSK silahkan dicatat bila Anda ada yang berkenan untuk menyumbang ke BCS atau RSK ini ada dua rekening jadi berbeda rekening BCS untuk aktivitas BCS dan RSK adalah untuk kebutuhan RSK di mana kita harus membayar listrik pegang dan lain-lain ini adalah kontak pengurus bila ada yang ditanyakan bisa dihubungi ini adalah media sosial BCS mohon di like dan subscribe ini adalah semboyan BCS move on and be a winner terima kasih waktu dan layar saya kembalikan ke Budiana terima kasih Bu Tia semoga BCS bisa selalu memberi kontribusi yang positif untuk masyarakat kita baiklah kita sampai ke acara inti mungkin bincang-bincang dengan dokter Harry sebelum itu saya akan membacakan dulu kurikulum BC dokter dokter termen ilmu penyakit ilmu penyakit dalam FK 4 luar biasa ya dok di tengah tugas dan kewajiban yang segitu banyak masih bisa menyempatkan waktunya untuk kami semua apalagi musim pandemi ini ya dok pasti lebih sibuk ya dok enggak juga sih baik dok dengan jam terbang yang sudah luar biasa tentu banyak sekali pengalaman yang dialami dalam menangani pasien kanker saya akan mulai dengan saya terpapar cancer tahun 2006 dan rasanya ilmu penyakit dokteran sudah sangat maju dibandingkan dengan 2006 jadi pasien-pasien kanker sekarang lebih beruntung dalam tanda petik ya dok tidak ada yang ingin menjadi pasien kanker karena pengobatan sudah lebih canggih jadi kemungkinan menjadi survivor itu lebih besar jadi dokter Harry bolehkah dokter menceritakan pada kami pengobatan cancer yang terbaru masa kini baik langsung mulai saja ya mau langsung atau tiga dulu dok oh terserah terserah ibu saya nurut teruskan aja dulu ya dok ya kalau dikaitkan dengan covid-19 yang sedang wabah ini seberapa jauh pasien kanser boleh mendapatkan vaksinasi lalu yang ketiga pada tahap awal pada tahap awal banyak orang yang tidak merasa kalau dirinya mendirikkan kanker juga biasanya penyakit itu ditemukan secara kebetulan karena tidak ada rasa sakit tapi dalam perkembangan selanjutnya kanker ini menyebabkan rasa sakit ada yang sakit sedikit ada yang banyak ada yang sampai tidak tertahankan apa sebabnya ya dok mungkin itu dulu dok tiga ya baik terima kasih ibu jadi saya jawab satu dulu nomor satu ya perkembangan tentang kanker di saat ini gitu terapi kanker saya boleh izin sel ini ya share screen ya ya sebentar ini gimana gak bisa nampak nah ini dia udah kelihatan kan ya oke jadi secara umum terapi kanker itu adalah seperti pada gambar ini gitu kalau kita lihat yang di sebelah kiri itu pertama adalah terapi hormon terapi hormon ini bukan hanya pada kanker payudara tapi juga pada kanker prostat misalnya itu juga terapi hormon kemudian pembedahan nah pembedahan ini juga terutama berlaku kepada yang stadium stadium awal tetapi dengan perkembangan ilmu saat ini maka peranan pembedahan ini itu sudah semakin terbatas gitu sebagai contoh sebagai contoh apabila ada kanker payudara ada kanker payudara kemudian dia besar tumornya secara USG atau mamografi itu sekitar lebih dari 2 cm sampai 5 cm dan ditemukan ada kelenjar di ketiak itu namanya kalau bahasa kedokterannya adalah T2N1 gitu maka pembedahan ini jadi mundur sekarang jadi setiap tumor payudara dengan besar 2 sampai 5 cm dengan kelenjar yang positif baik di aksila maupun di bagian tubuh yang lain itu sebaiknya tidak langsung dioperasi tapi kita mengenal dengan neo ajufan jadi dikemo dulu nanti kalau tumornya mengecil maka si penderita tidak perlu kehilangan seluruh atau satu payudaranya cukup diambil tumornya dan kelenjarnya saja gitu nah itu salah satu perkembangan terkini tentang kanker payudara kemudian bone marrow transplant bone marrow transplant ini bukan hanya untuk leukemia multiple niloma kemudian non-Hodgkin lymphoma yang merupakan kanker-kanker atau keganasan di bidang hematologi atau darah tapi juga bone marrow transplant ini berlaku untuk solid tumor dalam arti kata solid tumor itu adalah di luar kanker-kanker yang langsung berhubungan dengan darah seperti leukemia dan lymphoma gitu jadi pilihannya adalah bone marrow transplant seperti non-Hodgkin lymphoma nah dia bisa kalau tidak responsif dengan kemoterapi maka lini keduanya adalah bone marrow transplant nah kemoterapi sekarang juga sudah banyak sekali mengalami kemajuan dalam hal apa dalam hal teknologinya mengapa demikian karena kemoterapi yang dulu itu efek sampingnya ya yang bisa dirasakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang pernah menjalani kemoterapi seperti yang tadi ibu katakan yang tahun 2006 apabila di kemo itu akan berbeda dengan kemo yang sekarang kemudian targeted terapi targeted terapi ini kita harus mencari targetnya dengan apa yaitu dengan pemeriksaan pemeriksaan khusus kalau di luar negeri saat ini sudah dilakukan next generation sequencing artinya DNA kita di cek itu bukan hanya satu atau dua tapi bisa ribuan DNA yang di cek dengan NGS atau next generation sequencing tentu saja di kita ini belum ada pemeriksaannya tapi targeted terapinya sudah beberapa yang masuk contoh adalah untuk kanker payudara dengan HER2 positif targeted terapinya misalnya dengan trastuzumab kalau dulu cukup dengan trastuzumab sekarang harus ditambah dengan pertuzumab kalau nanti gagal lagi bisa diganti dengan ada lagi trastuzumab mtansin atau nama dagangnya ketsailah gitu nah radioterapi pun sudah mengalami banyak sekali kemajuan gitu walaupun walaupun saya harus jujur bahwa alat biasan sadikin belum semaju alat yang di santosa maupun di al-ihsan gitu ya dan terakhir adalah sekarang sudah mulai banyak sekali tentang immunoterapi gitu jadi immunoterapi ini adalah terapi yang ditujukan untuk mengaktifkan imunitas kita nanti kalau imunitas kita aktif dia yang akan menyerang kanker tapi immunoterapi ini gak bisa dilakukan hanya 6 kali misalnya seperti pada kebanyakan kemoterapi dia minimal harus 1 atau 2 tahun berturut-turut gitu karena sistem imun itu menghancurkan kanker dengan perlahan-lahan tidak seperti kemo kalau kemo dia cepat gitu karena kemo tidak memilih-milih mau sel normal mau sel kanker semua dibunuh oleh kemoterapi sehingga kalau dia membunuh sel yang normal tentu saja hal inilah yang menyebabkan efek samping gitu nah di dalam tubuh tidak semua sel-sel terbunuh oleh kemoterapi nah kenapa karena kemoterapi itu dikhususkan untuk sel-sel yang tumbuh dengan cepat di dalam tubuh kita sel mana saja yang tumbuh dengan cepat di dalam tubuh kita tentu saja nomor satu adalah sel rambut sehingga kalau orang di kemo sebagian besar mengalami kerontokan bahkan bundul kedua adalah sel-sel saluran cerna sehingga apabila kemo banyak sekali efek samping yang timbul dari saluran cerna mulai dari sariawan di mulut perubahan rasa kemudian bisa saja diare bisa saja mual bisa saja muntah gitu atau sebaliknya bukan diare tapi justru tidak bisa pu gitu nah ini adalah efek-efek samping kemo sel mana lagi sel yang cepat tumbuh di dalam tubuh kita adalah sel-sel untuk reproduksi yaitu kalau di laki-laki testis kalau di perempuan misalnya ovarium jadi wajar kalau orang yang di kemo kalau yang laki-laki libido bisa menurun gitu perempuan tentu saja jadi tidak haid menjadi menopaus gitu menopaus dalam arti kata dibuat menopaus oleh kemoterapi nah demikian juga sel-sel kulit sel-sel kulit juga tumbuhnya cepat karena kulit kita diganti setiap hari tidak seperti ular yang digantinya beberapa bulan sekali kalau manusia itu tiap hari diganti sel-sel kulitnya sehingga kalau di kemo itu kulit menjadi kering kalau ada luka jadi susah sembuh kemudian terakhir itu adalah sel-sel darah kita itu juga sel-sel yang tumbuh cepat seperti trombosit itu dibentuk dalam waktu 4-7 hari gitu jadi kalau jadi kalau kita memberikan kemoterapi trombosit bisa saja turun tapi cepat naik di samping trombosit juga lekosid nah kalau lekosidnya turun nanti berisiko infeksi kalau HB-nya turun atau sel darah merahnya turun tentu saja penderitanya mengalami keluhan-keluhan anemia atau kekurangan darah seperti lemas cepat capek itu semua adalah efek-efek samping kemoterapi karena kemoterapi tidak seperti targeted terapi tidak seperti immunotherapy gitu nah gitu saya stop dulu saya pikir itu penjelasan saya nanti kalau misalnya memang masih ada yang ingin ditanyakan boleh-boleh saja kemudian pertanyaan kedua adalah vaksinasi pada penderita kanker gitu sebetulnya WHO tidak melarang vaksinasi pada penderita kanker sekali lagi tidak ada larangan vaksinasi pada penderita kanker dengan catatan kondisi tubuhnya itu baik dan kankernya itu relatif terkontrol kalau kankernya belum diobati kemudian dia divaksinasi tentu saja beban metabolismenya akan ganda satu dari kankernya sendiri satu dari vaksin gitu dan kita tahu salah satu efek samping dari kanker itu adalah kekentalan darah demikian juga setelah vaksinasi sehingga kalau darahnya menjadi kental dikhawatirkan terjadi stroke serangan jantung dan lain-lain gitu nah sehingga sebelum vaksinasi seorang penderita kanker sebaiknya memeriksakan diri dulu gitu bagaimana perkembangan kankernya yang terbaik memang saat ini ya dengan perkembangan zaman itu adalah di PET CT scan gitu sayangnya PET CT scan ini tidak ada di BPJS gitu dan tidak semua penyakit bisa dilakukan CT scan contoh kanker prostat kanker prostat kalau mau di PET CT scan itu harus menggunakan kontras yang khusus namanya PSM PET CT scan jadi pakai prostat spesifik marker PSM gitu ya nah tapi kalau kanker yang lain itu memang bisa dilakukan dengan PET CT scan kenapa kok tidak cukup hanya dengan photothorax atau USG seperti yang selama ini dilakukan oleh BPJS itu itu tentu saja karena thorax photo dan USG itu tidak sesensitif PET CT scan gitu ya sehingga apabila ada nodul atau ada benjolan yang ukurannya kurang dari 1 cm maka tidak terdeteksi oleh thorax photo gitu kemudian USG USG juga tidak sedetail MRI taruhlah tidak bisa PET CT scan tapi kalau untuk liver yang paling bagus adalah MRI gitu nah jadi memang kita masih punya banyak kendala dalam mengobati kanker secara paripurna di negara kita tercinta ini gitu dalam arti kata memang kita tidak bisa mengandalkan 100% kepada BPJS gitu nah kalau mau ya preminya dilipat gandakan 10 atau berapa kali lipat sehingga pemerintah juga bisa menyediakan atau memfasilitasi pemeriksaan pemeriksaan yang canggih tapi dengan premi yang 100 ribu nampaknya itu masih jauh dari cukup gitu nah kembali kepada vaksinasi selain kita melakukan torax foto dan USG maka kita perlu melakukan pemeriksaan darah nggak boleh seorang misalnya penderita kanker dengan trombositosis artinya trombositnya lebih dari 500 ribu kemudian kita lakukan vaksinasi ini juga tidak boleh kenapa karena takutnya terjadi penggumpalan dari trombosit yang menyebabkan stroke gitu ya atau penyempatan di pembuluh darah jantung sehingga trombositnya juga harus normal demikian juga leikosid leikosid juga harus normal sedangkan kalau penderita ini sedang menjalini kemo kadang-kadang kalau kemonya sudah berulang-ulang kali seperti ibu Lydia gitu ya udah 100 sekian kali gitu maka leikosidnya itu akan mudah turun gitu sehingga kalau leikosid turun tentu saja akan mudah terkena infeksi karena leikosid ini tugasnya seperti tentara di dalam tubuh kita gitu nah sehingga syarat-syarat minimal untuk seorang penderita kanker yang akan melakukan vaksinasi sebaiknya lakukanlah toraks foto kalau gak bisa pet city lakukanlah USG lakukanlah pemeriksaan darah yang lengkap gula darah darah apa saja yang diperiksa tentu saja yang penting adalah hematologi rutin kemudian gula darah gula darah sebaiknya yang diperiksa HBA1C kalau HBA1C nya itu lebih dari 7,5 berarti rata-rata gula darah dalam 3 bulan terakhir itu tinggi dan sebaiknya ini tidak divaksin kemudian selain itu juga fungsi ginjal jadi kita harus cek kreatinin kalau kreatinin nya misalnya 3 ya sebaiknya jangan vaksin dulu perbaiki saja dulu juga fungsi liver jadi SGOT SGPT itu boleh sebagai opsi lain yang yang perlu diperiksa sebelum melakukan vaksinasi begitu terakhir pertanyaan yang ketiga adalah tentang nyeri kenapa kok tadinya tidak nyeri sekarang jadi nyeri gitu jadi ini memang pertanyaan-pertanyaannya sudah sangat-sangat baik yang diajukan oleh Ibu Diana gitu ya kita bagi nyeri itu ada nyeri syaraf ada nyeri dari alat dalaman atau viseral ya itu termasuk di dalamnya paru-paru liver usus lambung dan lain-lain itu kita bilangnya viseral nah ini nyeri ini ada dua gitu yang satu nyeri syaraf yang satu lagi nyeri viseral gitu nah kanker bisa saja menyebar ke bagian tubuh yang lain walaupun dalam stadium dini gitu ya jadi jangan disangka bahwa stadium satu itu berarti belum ada penyebaran tidak gitu karena kanker ini adalah penyakit yang sistemik artinya penyakit yang menyerang seluruh tubuh memang induknya memang misalnya hanya di payudara tapi anak sebarnya itu sudah menjalar kemana-mana gitu makanya salah apabila bapak atau ibu sekalian itu merasa sudah cukup dengan operasi saja gitu setelah operasi itu kita harus membunuh anak sebarnya dengan terapi yang sistemik dalam hal ini bisa dilakukan dengan terapi hormon pada yang estrogen reseptor positif kemoterapi pada estrogen yang negatif atau targeted terapi pada yang HER2 positif atau kalau misalnya sudah tidak bisa lagi kita bisa lakukan dengan immunoterapi gitu nah ini tujuannya adalah untuk membasmi anak anak sebarnya sehingga kemungkinan sembuh itu akan lebih besar gitu seperti ibu Diana 2006 sampai sekarang berarti sudah 15 tahun gitu mengapa bisa bertahan demikian panjang disambing itu takdir dari Tuhan tentu saja karena beliau ini menjalani pengobatan yang sebagaimana harusnya gitu nah kembali kepada masalah nyeri apabila kanker ini menyebar ke bagian tulang misalnya dan kita tahu bahwa tulang belakang itu itu di antara ruas tulang belakang yang satu dengan yang lain itu keluarlah banyak syaraf gitu apabila si tumor ini menyerang tulang tulang kan bertumpuk-tumpuk jadi ada yang ini ada yang bawahnya ada yang bawahnya lagi kalau misalnya yang tengah ini yang hancur maka yang atas akan menekan yang bawah dan itu syaraf yang akan tertekan dan itu nyerinya amat sangat nyeri kadang-kadang dengan obat apapun termasuk morfin nyerinya ini tidak bisa diatasi maka pada kasus-kasus seperti ini kita minta bantuan kepada radiologi radioterapi untuk melakukan penyinaran sehingga nyerinya itu bisa berkurang kemudian pada kasus-kasus kanker pankreas di sekitar pankreas pankreas itu dekat lambung disitu juga banyak sekali syaraf-syaraf apabila si kanker pankreas ini tidak diobati secara cepat dia semakin membesar dan mendesak syaraf itu sakitnya minta ampun jadi memang baik nyeri visceral maupun nyeri syaraf itu sebagian memang ujung-ujungnya yang terdampak itu adalah syarafnya juga karena persepsi nyeri itu dihantarkan melalui syaraf tapi penyebabnya bukan hanya syarafnya tapi misalnya tulangnya misalnya masa yang membesar gitu nah itu yang bisa saya jelaskan untuk sementara Bu Diana mungkin dari kawan-kawan BCS juga mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan apa ada yang mau langsung bertanya pada dokter atau di chat ini soalnya terima kasih dokter Fajari kalau tingkatan stadium bisa jadi turun misalnya stadium 4 ke stadium 3 jadi begini kalau sudah stadium 4 maka tujuan pengobatannya itu tidak kuratif lagi gitu tapi kalau stadium 1 2 3 sampai 3B misalnya belum 3C gitu itu masih bisa turun tapi kalau sudah stadium 4 tujuan pengobatan kita itu adalah terapi paliatif atau terapi suportif jadi tujuannya bukan mengobati kankernya tapi mengurangi gejala yang disebabkan oleh si kanker ini itu sehingga kalau sudah stadium 4 itu secara terminologi kedokteran tidak bisa turun tapi pada kenyataannya orang yang stadium 4 ada beberapa pasien saya walaupun tidak lebih dari 10 yang sudah stadium 4 dan sudah beberapa belas tahun sampai sekarang survive itu yang istilah kita adalah anecdotal case jadi kasus yang tidak lazim tapi kalau stadium 3 memang bisa diturunkan makanya pengobatan atau paradigma pengobatan kanker payudara sekarang memang menurunkan stadium supaya si penderita ini tidak perlu diangkat semua payudaranya gitu demikian saya punya titipan pertanyaan dari ibu risadiyah apa yang harus dilakukan jika beliau sudah dikemo dengan karboplatin tapi masih batuk-batuk dan sesat harus dibagaimanakan kankernya kankernya kanker parukah atau kanker apa katanya kanker payudara tapi sudah metas metas oke oke jadi kalau seperti ini saya harus mengetahui bagaimana status estrogen reseptornya bagaimana status progesteron reseptornya atau ER dan PR kemudian bagaimana status HER2 nya gitu kalau memang HER2 nya positif 3 maka ibu ini selain kemoterapi harus ditambahkan anti HER2 dan anti HER2 nya yang sekarang berlaku itu tidak cukup dengan trastuzumab saja tapi dengan pertuzumab juga gitu dan apabila sebelumnya sudah mendapat trastuzumab maka sekarang harus mendapat trastuzumab M Tamsin atau mengket sayla gitu atau kalau misalnya pilihan yang lain yang ada di BPJS itu menggunakan TICOR gitu masih bisa tapi yang paling penting adalah kita mengetahui dulu bagaimana ER PR dan HER2 nya gitu HER2 nya HER2 nya dok mau tanya kalau chemo dengan obat yang sama emang bisa ya dibagi tiap ini selama tiga kali berturut-turut lalu satu kali istirahat atau satu kali tapi tiap 21 hari sangat bisa sangat bisa itu namanya weekly scheduling Nah kita melakukan hal ini pada kondisi-kondisi penderita yang tidak terlalu fit gitu ya kalau penderitanya segar bugar maka pilihannya adalah tiap tiga minggu sekali atau tiap dua minggu sekali tergantung obatnya yang dipakai tapi kalau misalnya kondisinya sudah kurang baik maka kita lakukan dengan seminggu sekali tapi sepertiga dosis jadi sepertiga nanti minggu depan sepertiga minggu depannya lagi sepertiga jadi tiga kali pemberian ini hitungannya satu siklus nanti berikutnya istirahat gitu satu minggu kemudian minggu berikutnya sudah kemu lagi 123 lagi gitu itu sangat memungkinkan gitu kalau bedanya seminggu itu nggak mempengaruhi ya dok ya maksudnya dosisnya jadi lebih kecil dan jaraknya lebih lama itu nggak papa nggak masalah tapi dosisnya sama karena yang dimasukkan adalah sepertiga gitu sepertiga 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 tiga-pertiga kan satu sama maksud saya harusnya sekali umpamnya dosisnya tiga gitu ya tiga mili umpamanya ini tiga mili dalam tiga minggu jadi seminggu seminggu apa jaraknya tidak terlalu jauh mungkin maksudnya itu nggak boleh kok boleh misalnya dosis totalnya 30 misalnya jadi minggu ke-1 10 minggu ke-2 10 minggu ke-3 10 itu sama saja kalau kita memberikan 30 tiap tiga minggu gitu sama bu nggak pas nggak masalah ini ada yang mau bertanya langsung atau saya belum lihat ada yang mau ini ada sih di ini saya di di chat nih ada ya di chat ini sebentar ya soalnya ada yang panjang sekali ya itu tadi yang ini nah ini yang yang dari Tina Supeni dari ibu Tina Supeni ini 58 tahun dengan seaparu pada 2016 biopsi Jakarta nah ini pasien saya nih gitu ya ya terakhir pada 2018 dikarenakan pada saat akal minaturansnya jarum suntik sudah tidak masuk sejak terakhir kemosi saya kontrol setiap ada keluhan yang dirasa setiap setiap hari selain vitamin dan suplemen saya juga mengkonsumsi rebusan empon-empon buatan sendiri terakhir kontrol 11 Juni 2021 ke radiologi hasilnya remisi parsial keluhan terakhir suara saya serak parau apakah ada solusi penanganan lain selain kemoterapi ada gitu ya itu yang tadi imunoterapi gitu ya jadi ada di kita sudah ada imunoterapi tapi memang tidak ter cover oleh BPJS dan harganya sangat-sangat mahal gitu tapi ada kalau ditanyakan pertanyaan adakah apakah ada solusi penanganan lain selain kemoterapi ada sangat ada gitu ya jadi imunoterapi pilihannya kalau boleh tahu dok imunoterapi seberapa mahal dok nah imunoterapi ini saat ini di Indonesia ada dua ya yaitu satu adalah pemrolizumab dengan nama dagang K-truda satu lagi adalah tesentrik gitu alem tezumab tesentrik apa ya saya lupa pokoknya tesentrik namanya kalau tesentrik sekali masuk itu sekitar 50 juta dan ini nggak bisa dilakukan hanya untuk 6 kali tidak bisa minimal 1 tahun berarti sama seperti herseptin tiap 3 minggu gitu kalau pemrolizumab harga di Hasan Sadikin itu yang termurah kalau di tempat lain itu bisa sekitar 89 atau 90 juta lah sekali infus tapi kalau di Hasan Sadikin bisa 70 juta per infus jadi seluruhnya berkali-kali ya dok ya kan kalau setahun kalau tiap minggu paling nggak dia 16 kali 16 dikali 7 sudah 1 M lebih 1,2 M gitu ya itu handicapnya ya dok iya gitu tapi memang ada solusi tetap ada hanya masalah lain yang belum tentu ada kecuali dia di cover oleh perusahaan atau asuransinya preminya besar sehingga bisa meng cover ini gitu terus ini ada lagi pertanyaan bu saya tanya saya jawab langsung aja tuh gimana oke pertanyaan lain dari nci dari ibu nci selamat siang dok dok kalau kita dikemo kan jadi menopaus apakah dalam kondisi dipaksakan menopaus masih ada kemungkinan untuk memiliki anak lagi dan apakah kalau kita melakukan hubungan intim akan mempengaruhi pada proses pengobatan oke jadi memang benar bahwa bahwa kemo itu akan menyebabkan nopaus karena tadi saya bilang bahwa kemo ini diciptakan untuk membunuh sel-sel yang tumbuhnya cepat yaitu sel-sel kanker tapi sayangnya di dalam tubuh kita ada sel lain yang tumbuhnya dengan cepat salah satunya adalah reproduksi atau ovarium sehingga kita menjadi menopaus nah efek kemo ini tidak seperti efek radiasi kalau efek kemo itu temporer dalam arti kata nanti suatu saat efek kemo ini semua akan hilang tapi berapa lamanya itu sangat bervariasi antara satu orang ke orang yang lain ada beberapa perasaan saya malah aneh gitu ya dia sudah menikah waktu itu sebelas tahun dia menikah dia belum punya anak belum dikaruniai anak kemudian dia terkena kanker payudara ya kemudian di kemo enam kali waktu itu saya ingat enam bulan setelah dia selesai kemo dia hamil dan anaknya sekarang sudah besar gitu ya memang ini aneh gitu sangat-sangat jarang gitu dan kayak apa hubungan intim antara suami dengan istri itu sama sekali tidak mengpengaruhi proses pengobatan tidak sama sekali gitu ya karena hubungan intim itu itu justru bisa menurunkan stress gitu disamping kalau dari segi agama itu ibadah gitu ya sehingga lakukanlah hubungan intim sebagaimana harusnya tapi memang dalam kondisi menopause itu kan lendir vagina jadi agak berkurang tapi kan kita bisa pakai baby oil pakai krim apa gitu ya KY jelly atau apapun lah gitu bisa itu bisa diakali dengan mudah gitu sehingga tidak ada masalah dengan hubungan intim antara hubungan intim dengan proses pengobatan demikian Bu J ya udah ada lagi nih dokter dari Trino VRT dokter Harry saya sekarang sedang menjalani isoman hari ke-12 Alhamdulillah kondisi semakin membaik Alhamdulillah yang saya tanyakan apa harus apa yang harus diantisipasi dalam masa pemulihan ini dan juga untuk dampak setelahnya dari virus covid ini oke jadi virus covid ini sampai sekarang kita belum mengetahui dengan pasti bagaimana mekanisme dia sampai merusak organ bagaimana terjadinya itu belum tentu belum diketahui dengan pasti kenapa orang yang bergejala berat bisa survive sementara yang bergejala ringan terus memberat terus meninggal itu juga kita belum tahu persis obatnya juga kalau kita lihat selalu berganti-ganti kemarin-kemarin sempat ribut soal obat cacing sampai obat cacing harganya naik berlipat ganda tapi gak ada juga manfaatnya nah ini mencerminkan bahwa memang kemampuan manusia dalam hal ini dokter itu memang sangat-sangat terbatas kalau dibandingkan dengan ilmu Tuhan ini juga berkaitan dengan pengobatan kanker bahwa pengobatan kanker itu tidak bisa dilakukan oleh seorang dokter saja jadi kalau dokter yang operasi saya sangat menganjurkan hanya operasi saja kemudian nanti untuk kemonya bisa berkonsultasi dengan medical oncologist misalnya gitu hal ini sering saya lakukan bersama dengan dokter derajat gitu ya nah outcome-nya tentu saja dua otak akan lebih bagus dibanding dengan satu otak gitu nah kemudian kembali ke pertanyaan ibu Trinoviarti ini ya antisipasi dalam pemulihan itu yang paling penting ya bu itu adalah satu ibu harus banyak berdoa ya kedua ibu harus makanan yang bergizi gitu dalam hal ini perbanyaklah sayuran jangan kerupuk aci terus ya gitu ada banyak pasien yang sudah dikasih obat segala macam kolesterolnya gak mau turun-turun ternyata dia kalau makan selalu harus pakai kerupuk aci misalnya gitu ya ini gak akan triglycerida turun dengan baik gak akan kalau selama dia masih mengkonsumsi yang seperti ini gitu atau seblak misalnya nah kalau habis covid jangan makan seblak dulu dah gitu walaupun pedas dan enak gitu jadi yang harus diperbanyak adalah protein dan juga vitamin ya tapi vitamin itu sebetulnya sudah cukup dari sayuran tapi harus dikombinasi dengan sinar matahari agar penyerapan vitamin terutama vitamin D itu bisa sempurna gitu jadi itu yang harus diantisipasi supaya imun kita meningkat ya dengan banyak berdoa kita lebih banyak pasrah kita tidak stres sehingga imunitas kita juga membaik gitu happy happy aja gitu ya olahraga juga akan memper meningkatkan sistem imunitas kita gitu kalau tentang vitamin D dok banyak ini untuk covid kalau untuk cancer gimana nah vitamin D ini ya ternyata kalau kita telusuri ya itu ada sifat anti-cancernya gitu ya tapi vitamin D yang normal yang ideal ya itu sebaiknya diatas 100 sampai dengan 130 gitu kalau kita lihat hasil lab norm oleh hasil lab itu disebutkan diatas 30 itu memang cukup tapi tidak optimal yang optimal vitamin D itu adalah 100 sampai 130 jadi tiap hari berapa dok 5000 nah kalau di jaman covid seperti ini saya sarankan 5000 setelah tiga bulan kita cek lagi gitu karena lebih dari 130 juga nanti efeknya nggak bagus ya gitu ya ini ada titipan juga dok sebelum kemo minum letras dan tiktir B kalau beres kemo wajib lanjut lagi dok tiktir B nya kalau wajib berapa lama beres kemo minumnya apanya yang dilanjut tiktir B nya ya eh apa ibu ibu Tias bisa tolong ini pertanyaannya taikep oh taikep oh iya kalau taikep itu tidak ada batasan waktu kalau terapi hormon sekarang boleh sampai 10 tahun kalau dulu kan 5 tahun gitu sekarang sudah ada studi bahwa kalau hanya 5 tahun saja tahun ke 6 tahun ke 7 bisa relapse makanya dianjurkan 10 tahun kalau sekarang terapi hormonalnya kalau taikep nya harus seterusnya sampai penyakitnya progresif atau penderita nya tidak tahan efek samping dari taikep gitu jelas Bu Tias ada lagi mengurangi efek taikep nya gimana katanya dok nah untuk mengurangi efek taikep itu pada umumnya pengurangan dosis gitu jadi dosisnya itu kalau nanti sudah dikurangi kemudian kan biasanya taikep ini biasanya ya yang paling sering itu adalah seperti kapesitabin taseral yang kayak gitu-gitu hand and foot syndrome jadi telapak tangan dan telapak kakinya itu jadi kalau jalan sakit pecah-pecah gitu kemudian yang lain lagi taikep itu bisa barusuh atau sariawan bisa diare gitu nah apabila diarenya hebat apabila atau puluhan telapak tangan dan telapak kakinya itu hebat maka kita stop dulu sampai dia baik nanti kita mulai dengan dosis yang diturunkan gitu kalau dengan dosis yang diturunkan dia sudah mentoleransi dengan baik artinya efek samping itu tidak muncul maka kita kembali ke dosis awal begitu caranya tapi sebagian besar penderita nggak mau tuh kalau dinaikkan ke dosis awal karena belum apa-apa sudah takut mengalami kejadian lagi gitu ya susah kalau begitu nanti efektivitasnya jadi berkurang oke dok makasih ada pertanyaan ada pertanyaan lagi ini yang fungsi acid folic apa ya dok oh asam folat atau folic acid folic acid folic acid ini nama lainnya adalah vitamin B6 ya jadi bukan hanya vitamin B1 eh maaf maaf B9 jadi vitamin B itu mulai dari 1 sampai B13 juga ada gitu tapi kalau asam folat itu B9 asam folat ini adalah bahan dasar membentuk sel-sel baru jadi makanya orang yang dikemo suka diberikan asam folat dengan tujuan untuk pemulihan sel-sel yang normal gitu kalau sel kanker mah nggak perlu dia asam folat tapi sel-sel yang normal sangat perlu gitu terima kasih banyak dok ya ini ada pertanyaan tapi di luar ini mau dijawab dok tentang D-dimer boleh nggak ada masalah menanyakan mengenai hematologi koagulasi D-dimer kebetulan istri saya pernah terkapar covid-19 dan sekarang sudah sembuh bagaimana menurunkan D-dimer oke jadi kalau kita lihat D-dimer nya walaupun sudah turun tapi masih tinggi ya D-dimer ini patokannya begini D-dimer itu kalau usianya 50 tahun kebawah ya nilai normalnya itu kurang dari 500 gitu tapi begitu usianya lebih dari 50 nilai normalnya itu adalah usia dikali 10 jadi misalnya nih istrinya pak teguh misalnya usianya 60 misalnya berarti normal D-dimer nya adalah 600 jangan pegang yang 500 gitu ya nah kenapa kok covid bisa meningkatkan D-dimer karena covid ini merusak pembulu-pembulu darah kita di pembulu darah itu ada lapisan sel yang namanya endotel kalau endotelnya rusak maka endotel yang rusak ini akan mengaktivasi sistem pembekuan darah kita gitu makanya penderita-penderita covid yang meninggal itu sebagian besar itu karena ada penyumbatan di pembulu darah paru sehingga saturasinya turun harus dipasang alat nafas tambahan gitu nah untuk mengetahui terjadinya pembekuan ya kita memeriksa D-dimer semakin tinggi D-dimer berarti semakin banyak pembekuan yang terjadi di dalam tubuh kita nah kalau D-dimer nya masih tinggi kita bisa memberikan obat obat anti pembekuan darah ya yaitu misalnya yang disuntik gitu kita boleh kasih heparin atau kita boleh kasih LMWH low molecular weight heparin gitu atau lovenox kemudian bisa kita minum tablet warfarin atau simark gitu boleh minum simark tapi kalau minum simark itu setiap minggu harus cek lab gitu untuk periksa dosisnya kurang atau kelebihan atau pas gitu karena yang nanti dicek adalah INR nya kalau INR nya targetnya itu INR harus 2 sampai 2 setengah atau 2 sampai 3 setengah juga boleh lah gitu kalau misalnya dia minum seminggu INR nya masih satu setengah berarti itu dosisnya kurang maka harus dinaikkan nanti minggu depan dia cek lagi gitu ya jadi repot ada juga yang tidak perlu ngecek INR kita menggunakan misalnya heliquis pradaksa misalnya sarelto itu bisa gitu itu pasti di dimer nya akan turun gitu ya pengobatan cancer targeted terapi itu mekanisme pengobatannya seperti apa dan sudah ada di negara mana saja oke jadi saya share lagi ya share screen lagi nih sebentar oke ini nah ini dia ini adalah salah satu contoh terapi target targetnya adalah pada kanker payudara misalnya targetnya adalah HER2 ya HER2 itu seperti antena di sel-sel tubuh kita gitu ya ini misalnya di sel kanker nah bedanya dengan sel normal kalau sel kanker itu kalau yang HER2 nya positif 3 itu berarti banyak sekali nih si antena-antenanya ini ya nah disini dia bilang kalau terlalu banyak HER2 nya maka si sel ini akan berkembang dengan lebih cepat kenapa demikian ya kenapa demikian karena si sel-sel itu ya yang punya reseptor yang tadi itu ya yang HER2 itu dia bisa mengirim sinyal jadi kalau ini kena hormon ini kena proses radang atau apapun lah ya ini dia akan kalau teraktifasi dia akan mengirim sinyal ke inti sel kalau dia mengirim sinyal ke inti sel tentu saja inti sel ini akan disuruh membelah sehingga terjadilah makin banyak ini sel-sel kankernya nah terapi target itu artinya kita ya mentarget pengobatannya ke ini ke si ini ke si reseptor tadi ke HER2 itu yaitu misalnya dengan Herceptin misalnya dengan trastezumab nanti kalau trastezumab nya itu nempel disini maka di gambar yang ditempel yang di gambar ini yang dimana si trastezumab yang menempel pada HER2 nya ini dia tidak mengirim sinyal lihat ini kalau dia tidak mengirim sinyal diharapkan si inti sel ini tidak membelah gitu ya itu terapi target salah satunya targetnya adalah ini pada kanker kolon pada kanker kolon targetnya bukan HER2 targetnya adalah keras ya tapi sama sebetulnya sama-sama reseptor atau antena yang ada di permukaan sel kita gitu jadi itu sudah ada di Indonesia sudah lama cuman dulu trastezumab itu masuk ke BPJS sekarang trastezumab itu tidak masuk lagi ke BPJS demikian juga untuk kanker usus besar dulu ya yang namanya situximab ya itu masuk dalam BPJS sekarang situximab hanya terbatas kepada kanker kepala dan leher itu pun yang sudah gagal dalam pengobatan kemoterapi itu assalamualaikum dok ya khusus ijin bertanya dok Diana ijin bertanya dok saya tahun 2017 didiagnosa kena kanker payudara dok setelah dioperasi hasil dari biopsi menyatakan saya IRPR positif kuat dengan CRB negatif kemudian di akhir tahun 2020 dok waktu 2017 payudara sebelah kiri 2020 hasil dari MRI dinyatakan ada benjolan di payudara sebelah kanan sehingga saat itu saya melakukan biopsi lagi dengan sistem kornedel nah disitu dinyatakan sebenarnya nah disitu dinyatakan bahwa simpulannya ada usual duktal hiperplasia mamadextra kemudian tidak ditemukan sel tumor ganas pada sediaan kormamadextra tapi kemudian di bulan Februari 2021 saya melakukan operasi dok operasi mastek kembali kemudian hasil biopsinya dinyatakan IRPR positif lemah dengan HER2 negatif KI 67 positif 20% kesimpulannya luminal B HER2 negatif nah kemudian pemeriksaannya dilanjutkan dengan pemeriksaan IHK dari pemeriksaan IHK-nya dinyatakan IR-nya positif PR-nya negatif HER2-nya negatif kemudian kesimpulannya luminal A nah ini berarti dok dari hasil operasi dengan IHK terjadi perbedaan yang hasil operasinya luminal B HER2 negatif tapi di hasil IHK-nya luminal A HER2 negatif nah yang mau saya tanyakan dok sekarang sebaiknya apa yang harus saya lakukan karena hasil IHK-nya baru keluar dok kemudian saya juga sekarang sedang menjalani terapi hormon arimidex dan masih jometa jometanya sudah ke 26 dok karena setelah 24 bone scan masih ada spot-nya walaupun tidak bertambah tapi masih ada sehingga jometanya dilanjut mohon pencerahannya dok baik jadi ini bukan hanya untuk bunci saja tapi juga untuk penderita yang lain apabila muncul second primary artinya muncul lagi tumornya sifatnya itu belum tentu sama dengan sifat kanker yang awal kenapa demikian karena kanker itu sangat mudah bermutasi jadi pada kondisi yang untuk kedua atau ketiga kalinya sangat bisa berbeda ini bukan hal yang aneh tapi kebetulan pada kasus ini tadinya juga luminal A sekarang juga luminal A gitu kalau luminal B pun itu HER2 negatif jadi kita nggak bicara tentang HER2 yang negatif gitu ya kalau saya mendapat kasus yang demikian ya memang orang-orang yang luminal type artinya dia luminal A artinya luminal itu ER-nya positif dan atau PR-nya positif ya jadi bisa aja ER positif PR negatif atau ER negatif PR positif ya positifnya yang penting lebih dari 1% itu aja yang dipegang mau 90% mau berapa persen silahkan makin tinggi dia makin bagus dengan terapi hormon gitu nah tapi lebih dari 1% pun masih respons dengan terapi hormon nggak perlu kemo gitu nah sekarang sudah ada obat baru yang namanya CDK4 dari sendirian 6 inhibitor ini dia menghambat siklusel nah kalau lihat kasus ibu enci yang diberikan Zometa ya kalau memang selama ini berobat dengan BPJS ya berarti sudah ada penyebaran ke tulang gitu ya dan memang salah satu ciri khas dari estrogen reseptor yang positif itu paling sering menyebarnya ke tulang gitu nah kalau menyebar ke tulang ya kalau berdasarkan Falcon trial sebaiknya tidak menggunakan arimidex tapi menggunakan faslodex faslodex ya apa dok maaf dok sebentar faslodex faslodex f-a-s lodex l-o-d-e-x oh iya ya dok ya disuntik disuntik tiap 28 hari tapi pertama kali suntik ya jadi disuntiknya di bokong kanan bokong kiri nanti dua minggu kemudian suntik lagi bokong kanan dan bokong kiri selanjutnya tiap hmm 28 hari gitu ya hmm jadi tidak menggunakan itu lagi apa namanya arimidex lagi arimidex enggak arimidex juga sekarang udah nggak ada di BPJS sekarang diganti dengan aromasin 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 masih ada tapi kalau anastrozol anastrozol juga itu kan arimidex ya satu lagi femara itu udah nggak ada di BPJS sekarang udah diganti dengan letras atau apapun gitu nah sebaiknya tidak menggunakan itu pilihan saya adalah faslodex gitu faslodex itu isinya full fast run gitu dok itu tidak ter cover oleh BPJS ya dok tidak tidak sekitar sekitar berapa tuh dok setiap suntik setiap suntik itu seingat saya sih sekitar 16 jutaan oh imaging ya dok biayanya ya dok ya ya 16 juta ya itu per 28 hari sekali ya dok ya tapi yang pertama enggak bu yang pertama yang pertama suntik nanti hari ke 15 lagi hari pertama dan hari ke 15 ya dok selanjutnya hari pertama hari ke 15 8 hari ya ya dok ya dok nah ini dok kan dengan biaya yang cukup besar artinya kan kita perlu persiapan mungkin ya dok ya nah sebelum kita mampu untuk melakukan suntik itu sebaiknya apa yang apa yang harus dilakukan ya dok doa bu doa ya dok iya sama nabung iya sama nabung ya dok ya 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 dok makasih banget dok pencerahannya berarti arimideknya stop ya dok gak usah diminum lagi sementara ibu belum dapat obat itu ibu minum aja oh iya 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 dok iya 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 makasih dok makasih sekali dok iya bu Diana izin boleh saya bertanya iya terima kasih bu Diana dokter Harry selamat siang iya selamat siang iya dok saya kan terdiagnosa MM nya Maret 2019 iya 23 itu dok ya iya dan itu general osteoporosis iya nah sampai sekarang itu saya ingin tahu dok kan saya tuh udah di infus tulang di kemo dan sebagainya untuk mengetahui kondisi tulang-tulang saya karena keadaannya apakah general masih general osteoporosis ataupun berkurang itu bagaimana dok walaupun saya memang udah pernah di apa tadi dok BMD eh BMF BMD BMD ya makasih dok itu aja jadi penasaran saya gimana sekarang tulang-tulang saya nya kan kan itu yang diserang nya kan ke tulang-tulang pipi ya dok ya betul nah kalau ibu mau pemeriksaan yang bagus lakukanlah PET CT scan gitu ya kalau BMD itu hanya secara kasar dia hanya bisa bilang oh ini osteopenia oh ini udah tingkat osteoporosis gitu osteopenia itu artinya udah di bawah normal kalau osteoporosis itu udah jauh di bawah normal gitu tapi kita gak tahu sebagai dimana tulang-tulang itu karena BMD itu hanya mewakili tiga ya tiga tulang satu di tulang paha satu di tulang lengan bawah satu lagi di ini apa namanya panggul eh tulang belakang maaf di tulang belakang di tulang belakang pun tidak semua hanya di daerah lumbal gitu di daerah deket-deket pinggang gitu nah kalau ibu Budi memang pengen lakukan saja PET CT scan gitu dengan PET CT scan kita bisa melihat dengan baik bagaimana kondisi tulang ibu mulai dari tulang kepala sampai tulang kaki gitu Bu kalau itu dok kalau infus tulang mah harus terus iya udah ke 19 maksudnya bisa membantu apa tuh pengisian tulangnya bisa 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 tapi tentu saja harus dibantu dengan sinar matahari dibantu dengan kalsium dan vitamin D gitu dok apa itu PET CT scan itu dimana dok hanya ada di Jakarta kalau di Jakarta ada di rumah sakit kanker dharmais ada di siloam ada di gading pluit gitu kalau saya sih lebih baik di siloam karena memang dia harganya tidak jauh beda dengan eh agak lebih mahal dibanding dharmais tapi keamanan covidnya jauh lebih baik dibanding dengan dharmais karena kalau dharmais kan rumah sakit pemerintah kurang lebih sama lah kayak di rumah sakit Hasan Sadikin nggak beda jauh gitu ya makasih dokter ya ini nyambung yang tadi yang ibu Elisadia katanya hertunya negatif dok ibu Elisadia yang tadi oh iya iya ER nya gimana oh belum dijawab iya 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 mau diteruskan dok apakah rasa nyeri pada bekas operasi itu berbahaya tidak apakah ada kemungkinan sel kankernya menyebar ke organ lain nah kalau sel kanker seperti yang tadi saya bilang di stadium satu pun dia sudah menyebar gitu makanya kita perlu terapi yang secara menyeluruh nggak cukup hanya dengan sinar nggak cukup hanya dengan operasi gitu kita perlu kemo untuk ER negatif atau untuk ER positif kita perlu terapi hormon gitu ya ada lagi dok dok maaf dok boleh 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 nambah dok apakah imunoterapi bisa diterapkan pada penyerita cancer stadium 4 seberapa tinggi tingkat keberhasilannya ya begini ini kanker apa dulu gitu ya kalau misalnya imunoterapi itu data yang ada belum pada semua kanker yang terbaik imunoterapi itu pada kanker kulit yang namanya melanoma maligna nah kalau orang dengan melanoma maligna kemudian dikasih imunoterapi ini hasilnya bisa sembuh gitu salah satu presiden Amerika kan sembuh dengan imunoterapi dia menderita melanoma stadiumnya sudah lanjut gitu gitu kemudian yang bagus lagi untuk di imunoterapi itu adalah kanker paru gitu ya untuk kanker payudara imunoterapi hasilnya tidak terlalu bagus gitu untuk kepala dan leher hasilnya juga tidak terlalu bagus untuk kanker usus besar dan untuk kanker ginjal hasilnya lumayan bagus gitu ya jadi tergantung kankernya gitu tapi kalau mau melakukan imunoterapi ya dosisnya nggak boleh nanggung gitu harus sesuai dengan yang dianjurkan gitu kemudian minimal dua tahun idealnya itu dua tahun ya mentok-mentoknya setahun lah gitu tapi paling bagus itu dua tahun gitu lumayan iya lumayan gitu ya dan yang terlewat dok mau tanya apa yang harus dilakukan untuk pengobatan anemia nah kalau pengobatan anemia anemia itu harus dicari penyebabnya apa gitu jadi kalau mau mencari anemia itu pemeriksaan darahnya ya itu pemeriksaan darahnya harus lengkap nggak bisa hanya HB lekosit trombosit yang kayak gitu-gitu nggak bisa dan pemeriksaan darah yang lengkap itu hanya ada di dua rumah sakit satu di Hasan Sadikin satu lagi di Boromius yaitu pemeriksaan hematologi yang menggunakan reticulosit kemudian ada print outnya gitu hanya ada di luar rumah sakit itu nah kemudian selain itu periksa juga feritinnya cadangan besinya gitu ya nah kalau sekarang penderita kanker penderita kanker itu pada umumnya ya anemianya itu disebabkan karena memang asupan zat besi yang berkurang gitu jadi penderita kanker kalau sedang menjalani pengobatan apalagi obat kemu itu biasanya ada perasaan mual, muntah atau tidak nafsu makan dan inilah yang menyebabkan sebagian besar anemia pada penderita kanker sehingga asupan besi juga berkurang dalam hal ini bisa diberikan suplemen besi gitu tapi harus cek dulu feritinnya gitu tinggal ngomong aja ke dokter polinya gitu jangan kalau HB rendah transfusi HB rendah transfusi nanti dulu lihat dulu kenapa penyebabnya gitu kalau memang misalnya obat kemunya memang terlalu menekan HB seperti karboplatin itu selain menekan trombosit juga menekan HB gitu nah kalau perlu kita ganti obat kemunya gitu ya ada lagi Ibu Diana sedang dipilih boleh boleh dok mungkin ini ada titipan pertanyaan kalo abis kemo kan rambutnya rontok tuh tapi udah lama kemonya tapi rambutnya masih tipis boleh gak minum obat atau penyubur rambut gitu dok boleh boleh gak ada masalah gak ada masalah boleh aja gak ada hubungan kalo pertumbuhan kayak kalo makan obat pertumbuhan gitu gak ada hubungan sama hormon dok enggak sih kalo untuk rambut beda jadi yang diminum gak apa-apa ya gak cuman yang dioles doang gak masalah karena yang dioles juga kan diserap juga gitu kalo dulu ada yang namanya pantogar obat penumbu rambutnya itu namanya pantogar iya inget aja pintu pantog terus gar di online masih ada itu itu gak apa-apa ya dok gak apa-apa karena dulu saya pernah meneliti juga itu kita pernah melakukan penelitian setelah pada penderita kemo orang yang sedang kemo kemudian juga bersamaan diberikan pantogar nah itu rambutnya cepat tumbuh tapi efek apa namanya efektivitas dari kemunya tidak berkurang gitu kalo untuk penyemir rambut gimana dok? nah kalo penyemir rambut sebaiknya dihindarkan karena penyemir rambut ini atau hair dye itu bisa menyebabkan leukemia dan lymphoma oke dok makasih ya dok ya baik dilanjut pertanyaan yang lain ini ada yang tanya dok siang dok saya baru satu tahun menjadi penyintas cancer dan baru satu bulan beres isoman apa yang bisa dilakukan supaya terhindar penyebaran cancer ke organ lain juga aman dari efek covid selain menjaga imun pemiksaan apa yang dapat dilakukan ibu kanker apa ya? ini ada payudara ya? bukan ibu evi nurjanah ada disini gak? bisa bicara sendiri dengan dokternya? gak iya dok saya bu evi selamat siang dok selamat siang ibu evi ini saya kanker payudara oh kanker payudara oke IR nya negatif PR nya negatif R2 nya positif 3 KI 67 positif pada kelebih dari 20% sel tumor nah saya juga kurang mengerti itu dok oke mohon penjelasannya dok ya mohon penjelasan baik 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 sehat alhamdulillah sih perasaan mas sehat cuma kadang-kadang ada perasaan ada sesuatu perasaan ajalah tapi insyaallah saya masih sehat lah kalau dibilang sehat siap siap makasih dok mudah-mudahan sehat seterusnya amin amin jadi kalau untuk HER2 yang positif 3 ibu harus menggunakan Rastuzumab dengan Pertuzumab selama satu tahun di samping kemoterapi enam kali gitu tapi Pertuzumab dengan Trastuzumab sekarang ini tidak ada di BPJS sehingga ibu harus mengeluarkan dari kocek pribadi Pertuzumab dan Trastuzumab harus diberikan selama satu tahun gitu jadi nanti cara evaluasinya adalah selesai ibu kemo ibu lakukan PET CT scan gitu ini yang ideal ya Bu ini yang ideal tidak cukup hanya dengan toraks foto dan USG saja gitu karena kalau kita membaca pedoman-pedoman yang di luar negeri tidak ada satupun yang mengatakan cukup dengan toraks foto dan USG gitu jadi saya selalu memotivasi pasien-pasien saya agar follow up nya ini bisa dilakukan dengan baik walaupun harus mengeluarkan biaya yang besar gitu ya nah kemudian nanti setelah selesai kemo ibu harusnya pada saat kemo dulu sudah selesai sudah selesai selesai kemo sudah di scan ulang sudah semua sudah hasilnya bagus lah hasil semuanya jadi sampai saatnya saya tidak ada terapi obat lagi hanya minum sendiri aja yang apa asipan-asipan vitamin suplemen seperti itu jadi saya belum belum kontrol lagi lah gitu kontrol yang ketiga bulannya belum ya sudah kalau gitu ibu sekarang PET CT scan aja PET CT scan ya di PPJS bisa dok ya enggak bu ya pas kisaran biayanya itu berapa dok aduh PET scan kalau PET CT scan itu sekitar 12 juta bu Alhamdulillah tapi di Bandung belum dok di rumah sakit enggak bisa harus di Jakarta PET CT scan iya 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 insyaallah doain aja ada resipnya ya amin abis itu kalau misalnya bagus saya anjurkan ibu di infus setiap tiga minggu dengan ya dengan Trastuzumab dan Pertuzumab Trastuzumab nanti mungkin saya konsul ke dokternya lagi ya dok ya silahkan silahkan ke dokternya lagi iya mungkin terima kasih dok ya atas pencerahannya mudah-mudahan bertahan bisa tetap sehat ya dok ya amin terima kasih sekali semuanya terima kasih selamat siang dok sobat siang dokter Harry ya nah saya subur dok iya pak subur iya dokternya saya kan penderita kanker prostat ya semuanya dok Satu, kalau untuk nyeri tulang, saya udah benar menjalani samarium gitu. Nah, menurut dokter efektivitas untuk samarium itu bagaimana secara berkala, perberapa lama gitu. Kedua, saya juga sedang menjalankan, baru menjalankan juga lutisium. Nah, itu menurut dokter Heri, bagaimana pencerahannya dok? Terima kasih. Jadi, kalau menurut saya, kalau kita lihat literatur tentang samarium, itu adanya sekitar 10-15 tahun yang lalu. Samarium sendiri, kalau di guidelines-guidelines yang baru, itu sudah tidak pernah muncul kembali. Dan samarium ini memang dipopulerkan oleh si dokter Basuki, yang dari, yang dari mana namanya? Dari Hasan Sadikin, gitu ya. Kalau saya pribadi sih, saya tidak menganjurkan untuk samarium. Demikian juga dengan yang satu lagi, apa tadi? Lutisium. Lutisium, ya. Kalau lutisium ini, apa yang saya baca, itu belum ada suatu uji klinik yang berskala besar. Jadi, ada uji kliniknya, tapi biasanya subjek dari penelitiannya tidak terlalu banyak. Biasanya kurang dari 50, sehingga level of evidence-nya juga rendah, gitu. Oke, ya, makasih dok. Ya, siap. Sama-sama. Dok, ini nyambung yang Risa, dia. ER positif kuat, PR positif sedang, HER2 negatif, kalau 67 positif, Ibu Risa, dia. Oh iya, oke. Kalau misalnya ER positif dan PR positif kuat, maka ibu ini bisa menggunakan terapi hormon, gitu. Nah, tapi kalau sudah penyebaran, sebaiknya digambung dengan obat yang namanya CDK46 inhibitor, gitu. Cuman sayangnya memang obat ini belum ada di BPJS. Dan satu bulannya antara 20 jutaan lah, gitu. Per bulannya. Oke, dok. Ada, sementara ini ada lagi yang dokter ingin menambahkan pengetahuan untuk kita? Ada yang mau di-share? Ini kalau saya lihat sih masih banyak nih, Ibu, pertanyaan-pertanyaan. Tapi terserah Ibu deh. Kan saya sih cuman ini aja. Ibu yang moderator, saya ngikut. Maksudnya kalau masih banyak waktu, kita teruskan. Tapi saya ingin tahu juga, mungkin ada dokter membagikan sesuatu pengetahuan apa untuk kita. Enggak juga. Atau kita teruskan dulu. Oke, kita share screen lagi ya. Ini sekarang tentang C.A. Paru ya, Ibu. Enggak, Pak. Bentar, mana? Kok mau saya, kok nggak jalan ya? Tata. Share screen. Sebentar. Oke. Nah, ini. Ini sekarang tentang C.A. Paru ya, Ibu. Nah, untuk C.A. Paru ya, sekarang terapinya memang individu. Dan semua C.A. Paru, sekarang itu harus dicek. Apa yang dicek? Yaitu gen. Gen itu ada di mana? Gen itu ada di susunan DNA kita. Jadi, DNA itu adanya di dalam inti sel. Nah, apa yang harus dicek? Inilah yang harus dicek. Jadi, kalau kita menderita kanker paru, baik itu stadium 1, 2, 3, yang dicek itu banyak sekali. EGFR, ALK, Keras, ROS, SIMET, dan lain-lain. Ini sudah bisa dilakukan di Kalgen. Sudah bisa dilakukan di Kalgen. Harganya sekitar 9-10 juta. Tidak bisa dengan BPJS. Tapi ini perlu. Tapi kalau untuk yang stadium 4, kita boleh ngecek EGFR saja dulu. EGFR ini kadang-kadang masih ada nih vouchernya nih dari farmasi. Kalau EGFR-nya positif, artinya orang ini nggak usah dikemo. Karena kalau EGFR-nya positif, berarti kita punya target ini. Ini terapi targetnya adalah Osimertinib. Sayangnya, pilihan yang pertama ini, pilihan Osimertinib ini, ini belum masuk ke BPJS. Yang sudah masuk justru yang untuk lini berikutnya, atau second line. Yang second line ini, ada Gevitinib, ada Afatinib, ada Erlotinib. Pasti ada kalau salah satu anggota keluarga yang kena kanker paru dan EGFR-nya positif, pasti ada yang diberi Afatinib, ada yang diberi Erlotinib, ada yang diberi Gevitinib. Tapi kalau di luar negeri, yang diberikan untuk pertama kali adalah Osimertinib. Tapi kalau di kita, justru yang diberikan yang second line dulu. Karena yang second line ini jauh lebih murah dibanding dengan yang ini. Kalau ini, kenapa lebih murah? Karena sudah ada KW-nya. Sekarang, yang ada di BPJS itu adalah obat-obat KW. Karena memang murah. Obat ori itu hampir tidak ada di BPJS lagi. Nah ini masih ori, belum ada KW-nya. Sehingga mahal. Sebulan bisa habis Rp24 juta. Sedangkan kalau untuk kanker paru, dia harus minum seumur hidup. Makanya tidak aneh kalau penderita-penderita kanker paru yang ada di kita dan menggunakan BPJS, dapatnya adalah yang terapi lini kedua. Baik itu afatinib, maupun erlotinib, maupun gevitinib. Kalau afatinib, masih ori. Tapi kalau erlotinib dan gevitinib, sudah KW. kalau stadium 4, kita cek lagi ALK-nya. Kalau ALK mutasi, maka pemberiannya adalah alektinib, lorlatinib, atau brigatinib. Tapi, kalau misalnya sudah ada metastasis ke otak, kita pakenya lorlatinib. Jadi obat-obat ini sudah ada di Indonesia dan lagi-lagi belum ada di BPJS. Kalau seri tinib, belum ada. Ini juga entrek tinib, ini juga belum ada. Tapi ini untuk ROS satu mutation. Kalau ROS satu mutation, prevalensinya kurang dari 2%. Jadi sangat-sangat jarang. Yang sering adalah yang ini, EGFR mutasi. ini 50% lebih. Kemudian ALK 4% lebih. Kalau misalnya tidak ada EGFR-nya ternyata tidak ada mutasi, artinya tidak ada kelainan di EGFR-nya, atau ALK-nya juga tidak ada, maka kita menggunakan imunoterapi. Imunoterapi yang ada di Indonesia itu adalah pemrosilizumab dan Atezolizumab. Ini nama dagangnya tesentrik, ini nama dagangnya ketruda. Kalau nivolumab, ini belum masuk ke Indonesia. Nah, khusus untuk stadium 3A yang sudah dilakukan kemo dan radiasi, itu bisa dikasih durvalumab dengan kemoterapi. Kemoterapinya dosetaksel dengan karboplatin. ini juga sudah ada di Indonesia. Jadi, ini sebetulnya yang saya tampilkan di slide-slide saya ini adalah perkembangan-perkembangan yang paling baru daripada pengelolaan kanker. Yang tentunya belum ada di standar BPJS. BPJS. Nah, ini juga kurang lebih sama seperti yang tadi. Yang penting tidak ada mutasi di EGFR maupun ALK. Baru kita bisa menggunakan imunoterapi. Tapi bisa kita melihat dari penderita-penderita apabila tidak diberikan erlotinib, afatinib, maupun gevitinib, kan pilihannya adalah kemo. Nah, kalau gagal dengan kemo, maka lainnya ke imunoterapi. Tapi, kalau misalnya dia diberikan obat, berarti dia ada mutasi di EGFR-nya. Kalau gagal, ya kita masih bisa menggunakan ini, osimertinib. Masih bisa. Tapi memang harus beli sendiri. Gitu. Itu tambahan dari saya, Bu. Ya. Ini sudah ngantai, dok. Ada yang mau tanya lagi? Boleh. Saya minum dulu. Bu Feli, silakan katanya mau bertanya. Mana, Bu Feli? Halo, Feli. Halo, Feli. Bisa buka langsung suaranya ya? Halo, selamat siang, dok. Iya. Dok, saya anaknya Ibu Leong. Kalau dokter masih ingat mama saya. Oh, iya. Iya. Sekarang mama lagi di rumah sakit. Masih dirawat ya? Iya, dok. Jadi, kayaknya itu yang kayak dokter khawatirkan kan sebelumnya takut badan mama nggak bisa terima kemo lagi ya. Betul. Jadi, sekarang mama lambungnya kurang berfungsi. Jadi, banyak gas di perutnya. Terus, sama nggak bisa menyerap cairan dan makanan. Jadi, sekarang pertanyaan saya kalau misalnya mama kayaknya nggak mau lagi dilanjutin kemo, alternatif lainnya apa ya, dok? Ini kan CA2D num, ya? Iya, betul. Iya, CA12 jari, gitu. Memang kalau pilihan untuk CA12 jari atau 2D num, biasanya memang kita menggunakannya kalau nggak ramu sirumab itu regorafenib, gitu. Ramu sirumab ini memang dia terapi target, tapi efek arpingnya juga lumayan. Kan Ibu Leong ini waktu dulu di kemo aja, setiap kemo lecosidnya ngedrop, lecosidnya ngedrop, gitu kan? Iya, betul. Sehingga saya akak ragu kalau memberikan si ramu sirumab atau si Ramza, gitu. Iya, iya. Pilihan lain adalah regorafenib. Nah, tapi regorafenib ini kan diminum. sedangkan saat ini lambung ibu itu udah terganggu penyerapannya karena memang di Siti yang terakhir itu memang sebagian kanker itu sudah menginfiltrasi ke lambungnya, gitu. Iya, iya. Nah, untuk meringankan gejala, pasti ada satu opsi yaitu mungkin radioterapi, gitu. Tapi itu hanya untuk mengejala saja. Iya, iya. Iya, baik. Terima kasih, dok. Iya, sama-sama. Salam buat ibu ya. Mohon maaf saya belum berani ke Bromius. Iya, iya. Gak apa-apa, dok. Makasih. Makasih, dok. Jadi, Ibu Lidia, saya tanya, dok, olah kesini, olah pari yang saya minum sudah 6 box. Sudah ada perbaikan, tangan mengecil, tapi yang jari-jari masih lemah, dok. Akibat pengantaran darah trombosit, ya, dok. Kalau gitu, selain akupunktur, boleh gak minum Brilinta, dok? Ya, boleh-boleh aja, Bu Lidia. Silahkan aja minum, Brilinta, gak ada masalah, gitu. Memang kalau penyakit itu perginya itu gak bisa seperti datangnya, gitu. Datangnya selalu tiba-tiba, perginya itu gak bisa tiba-tiba. Gitu. Iya, betul, dok. Awet, dok. Iya. Dokter, saya NHLDLBCL. BCL. Untuk pasien kanker harus periksa lap hadang vitamin D dulu, harus konsumsi tiap hari. Apakah bone marrow transplantation pasti membuat sembuh total NHL? Jadi begini, bone marrow transplantation pada non-hudskin lymphoma, terutama yang diffused large B-cell lymphoma, itu dilakukan apabila R-COP itu tidak terlalu baik hasilnya. Bone marrow transplant itu jauh lebih baik hasilnya dibandingkan dengan chemo R-COP. Tapi untuk melakukan transplantasi, di Indonesia ini belum ada center yang bisa. Jadi, silahkan Bapak ke Penang. Di Penang itu harganya setengah dari Singapur. Kalau di Singapur, Bapak akan habis satu setengah M. Kalau di Penang, mungkin Bapak habis 700 juta untuk bone marrow transplant. Gita. Ini Bu Enci, katanya ada panik dok, katanya bicara dengan dokter. Mau menanyakan kalau fas lodex tidak disuntik, apa efeknya? Terus kalau suntik, berapa lama? Kalau suntik, minimal dua tahun. Fas lodex itu. kalau tidak disuntik, ya si tulang-tulangnya itu takutnya makin banyak bolongnya. Ijin bertanya, Bu Diana Santi Fili Tonga. Dok, saya kan pasien CA Mamae, terus beberapa hari kemarin saya positif COVID, sudah sekarang sudah ke 16. Apa yang harus saya lakukan? Apakah harus swipe ulang atau gimana? harus. Dan harus PCR. Gitu. Oh, harus PCR. Harus. Harus. Karena apa? Kalau di swipe antigen, itu kalau misalnya si CT value-nya itu misalnya 28 atau 29 itu biasanya swipe antigen-nya udah negatif. Tapi PCR-nya belum tentu negatif. padahal selama PCR itu masih positif, ibu masih berpotensi untuk menularkan kepada lingkungan. Jadi mau gak mau harus swipe PCR sampai PCR-nya negatif. Terus ada pertanyaan lain lagi, dok. Saya kan tahun 2018 pemeriksaan IHC, PR-nya positif kuat, PR-nya positif kuat, HER2-nya positif 3, KI 67 positif lebih dari 20%. Kesimpulan luminal B HER2 positif. Terus sudah ada metastase ke tulang. Sudah melakukan pengobatan Jometa 31 kali. Selain Zometa? Sekarang pengobatan bracer, pakai obat bracer untuk kankernya. Oke. Ibu gak dapat itu? Hercept apa? Trastuzumab? Herzemab, Herceptin, atau apalah gitu? Tidak. Nah, harus Bu. Semua yang HER2- positif itu harus menggunakan trastuzumab dengan pertuzumab. Itu di cover sama BPJS? Enggak, Bu. Terus pertanyaan saya, apakah kan saya sudah ada penyebaran tulang dan sudah pernah patah tulang juga di paha? Sudah dioperasi, sudah ganti bungkol tulang yang di paha itu? Terus apakah pengobatan geometanya bisa diulang kalau setelah 20 kan dikasihnya itu sudah 24 kali plus 12. Terus nanti kalau sudah 12 kali lagi bisa ditambah lagi enggak? Ya, zometa kan bukan obat, Bu. Zometa itu adalah terapi pendamping. Jadi, untuk mengurangi keropos tulangnya. Tapi, dia tidak berpengaruh pada kankernya. Untuk yang HER2 positif 3, tetap harus menggunakan anti-HER2. Anti-HER2 yang sekarang diajurkan itu harus double. Yaitu trust to zoom up dan fair to zoom up yang tidak ter-cover oleh BPJS. Gitu. Terima kasih, dok. Sama-sama. Ada lagi, dok. Ijin bertanya, dok. Saya, C.A. Payodara triple negative. Sudah menjalani kemo dan sinar tahun 2018. Sekarang kontrol 3-6 bulan sekali selanjutnya pengobatan apalagi yang harus saya dialami. Oke. Jadi, kalau untuk triple negative memang sampai saat ini belum ada terapi yang pas. Nah, kalau untuk triple negative sebaiknya diperiksa mutasi BRCA. Gitu. jadi harus diperiksa BRCA mutation atau BRCA. Baik dari darah maupun dari jaringan mastektominya. Gitu. Dari darah itu kalau nggak salah 7 juta. Dari jaringan mastektominya itu kalau nggak salah 20 sekian juta lah. Hampir 30 juta. tapi ibu harus melakukan itu. Dan bukan hanya ibu aja. Tapi anak ibu baik laki-laki maupun perempuan juga harus dicek. Gitu. Ya. Karena orang-orang dengan BRCA mutasi apalagi yang di darahnya ketemu mutasi BRCA itu keturunannya hampir dipastikan berlebih jauh lebih tinggi resiko mendapat kanker dibanding tidak. Apa yudara dengan osteoporosis apakah harus dengan terapi someta? Apakah dengan kondisi osteoporosis lebih mudah metastasi ketulang? Ya. Kalau osteoporosis itu apakah betul osteoporosis? nah untuk mengetahui apakah itu osteoporosis atau itu bukan osteoporosis atau penyebaran itu kita bisa melakukan pemeriksaan MRI tapi kalau pun mau mendingan kalau menurut saya PET CT scan karena kalau MRI itu tergantung nanti MRI mana misalnya tulang belakang tulang belakang bagian yang mana yang di daerah dada atau yang di daerah punggung atau pinggang misalnya karena beda-beda tapi kalau PET CT scan itu semua seluruh tubuh sudah kena jadi yang saya anjurkan adalah PET CT scan dulu karena kalau kita baca di guidelines manapun saat ini PET CT scan itu memang sudah merupakan alat bantu pencitraan atau imaging yang dianjurkan gitu makanya saya sering sekali ngomong tentang PET CT karena kalau ibu baca di google itu juga sama cari aja di dokter google gitu tentang imaging pasti sebagian besar menyarankan PET CT scan gitu sebelum kita lanjutkan ini katanya Bu Yanti terlempar keluar ada yang bisa tolong Edwin atau siapa sudah 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 saya masih bisa diteruskan dok silahkan silahkan ini ada yang menanyakan bagaimana dengan tes genose untuk cek gejala covid yang ternyata hasilnya negatif enggak saya enggak pernah percaya dengan genose swipe antigen aja saya masih setengah setengah percayanya PCR yang terbaik dok nyambung soal BRCA untuk TNBC kalau saya masteknya maru 2020 apakah tes BRCA darah saja cukup atau harus dari jaringan mastek juga nah kebetulan kalau 2020 kan baru hampir satu tahun ya atau lebih lah belum sampai dua tahun jaringan itu disimpan tiga tahun gitu jadi harusnya yang diperiksa dari jaringan aja dulu gak usah dari darah dari jaringan aja dulu gitu nanti kalau misalnya dari jaringannya positif ada mutasi BRCA pakai Olaparip tuh hasilnya bagus sekali gitu coba tanya bu Lydia tuh yang udah pengalaman dengan Olaparip gitu ini ada lagi yang mau bertanya apakah pertanyaan ini ada yang belum saya baca kan atau apa ini dok ada yang nanya dok mau minta PPT dokter tadi kira-kira boleh gak ya dok oh ya boleh nanti saya kasih ke ini deh ke Bu Yanti deh dok mau nambah satu pertanyaan apa mengenai vegetarian katanya kalau vegetarian gak akan kena kanker atau yang kita yang udah kanker harus vegetarian nah ini gimana ya dok ya mitos atau gimana kalau menurut saya itu mitos Bu Yanti jadi baik vegetarian maupun non-vegetarian itu ada yang terkena kanker saya punya kok beberapa pasien yang vegetarian gitu bahkan saya punya juga memang tidak banyak ya tapi saya ada dia sudah menjadi vegetarian dan kankernya masih berulang gitu jadi dia tumbuh tumbuh lagi kankernya itu gak hanya satu dua orang ada beberapa gitu jadi jelas itu adalah mitos gitu makanan yang dianjurkan itu adalah kalau menurut saya loh ya karena saya bukan vegetarian nih kalau saya kan manusia biasa ya dalam arti kata saya pemakan daging gitu kan sehingga kalau saya sih saya menikmati hidup gitu asal tidak berlebihan itu saja gitu iya dok makasih dok jadi masih butuh daging ya dok ya iya lah makan rendang ya dok ya rendang kate oke makasih jawabannya dok bisa dilanjutkan ya bu jenak ya ini marheni ya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter heri selamat siap semuanya ya dok saya mohon pemaparannya untuk keluarga yang terkena malihna limpoma dokter yang larsel dokter ya ya kan di WA saya itu kan udah saya jelaskan ya bu heni iya dokter keluarga ibu itu harus melakukan PET CT scan dulu gitu iya sebelum diobati nanti iya kalau sudah tiga siklus kita PET CT ulang gitu oh iya dokter untuk melihat apakah yang tiga siklus ini efektif atau tidak gitu kenapa kita gak menunggu sampai empat atau enam siklus takutnya terlambat gitu kenapa karena kalau kita tunggu sampai enam siklus berarti kalau nanti di PET ulang dan masih ada sisa berarti kita kan harus ganti obat lagi nah itu kan sudah terlambat dan pasiennya sudah terlalu banyak di kemo sehingga kalau kita mengganti obat dengan efek samping yang lebih kuat biasanya efek ininya gak kuat lagi nih si peneritanya sehingga yang sekarang dilakukan adalah setelah tiga kali kemoterapi atau paling banyak empat kali lah paling banyak empat kali kemo itu PET ulang gitu tapi sebelum kemo PET empat kali tiga sampai empat kali kemo PET CT lagi gitu kalau sudah bersih nah maka cukup enam kali saja gitu retuximabnya udah dapat ini kelihatannya sih dari dokter Vivi jadi kita kemo dulu jadi nanti mungkin kalau sudah tiga kali atau empat kali kemo baru nanti kita PET scan ke Jakarta dokter yaudah gitu saja tapi bagaimana kita membandingkan kalau gak ada data sebelumnya ya 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 kan harus harus dibandingkan keberhasilan pengobatan itu gak bisa tanpa pembanding gitu jadi harus ada pembandingnya kalau sekarang kalau menurut saya ibu tinggal hubungin Bu Eriza kan saya udah forward nomornya ya ya emang sih ya dokter dia yang urus nanti ibu tinggal dateng kesana ke Siloam gitu oh ya oke baik supaya bisa dibandingkan sebelum dan setelah tiga kali kemo gitu ya baik terima kasih dokter terima kasih selalu ini mungkin ada banyak lagi dok olah pari harus diminum berapa lama untuk BNBC BRCA mutasi seumur hidup ada lagi yang mau bertanya ada yang terlewat ada nih Bu satu nih CA 153 saya 476 makanya saya jadi di kemo lagi cuman situasi begini bingung antara setiap minggu sama apa bisa sebulan sekali saja oh gitu jadi untuk Ibu Liana kalau saya pribadi boleh ditanya kepada pasien-pasien saya saya tidak pernah memeriksa CA 153 gitu saya gak percaya apabila hanya dilakukan 153 karena di guidelines ASCO di tahun 2008 dia sudah menyimpulkan berdasarkan uji klinik bahwa pemeriksaan 153 itu gak ada gunanya untuk surveillance gitu jadi kalau CA kalau pun diperiksa dan CA 153 nya itu meningkat harus dikonfirmasi kalau gak dengan MRI dengan CT atau dengan PET CT gitu jadi gak bisa tuh hanya dengan CA aja langsung kita kemo lagi gitu halo dok sorry ya itu pertanyaan saya jadi ceritanya udah di USG dok di liver ada benjolan-benjolan kecil di USG terus waktu itu kan bulan kemarin terus dianjurkan untuk kemooral cuma karena kemarin teh kepentok sama biaya kemooralnya saya tuh sibuk maksudnya kita konsultasi dulu kan di rumah dan mencoba satu bulan itu ya dengan istirahat cukup makan minum yang lebih baik segala macem satu bulan kemudian kita cek lagi saya udah cek lagi yaitu CA 153 nya jadi 400 lebih dan USG kemarin sudah hasilnya tadinya kan di lobus kanan saja benjolan-benjolan kecilnya di liver terus kemarin USG ada lagi di sebelah kiri memang kadang-kadang kalau makan agak banyak tuh agak rasa sakit makanya akhirnya ke dokter lagi sama dokter Indra disaran tadinya mau ke dokter tapi harus swab waktunya juga gak keburu jadi kemarin ke dokter Indra dikasih rekomendasi untuk kemo hanya situasinya kan sekarang begini ya disarankannya karena rumah saya juga gak jauh dari RSHS udah aja seminggu sekali bu katanya gitu saya teh di rumah teh mikir kalau seminggu sekali seminggu sekali kan siun covidnya dok akhirnya saya lagi mikir nih pas ada seminar dokter jadi saya nanya emang kenapa kalau sebulan sekali apakah efeknya berbeda takut sayanya terlalu drop atau gimana jadi sehingga jadinya dokter Indra teh ngasih rekomendasi terus seminggu sekali saya kadang-kadang orangnya suka tell me dok jadi diomong iya 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 udahnya di rumah baru mikir-mikir ibu estrogen reseptornya positif atau negatif saya tuh aduh saya teh kurang beruntung kali ya 2017 kan ketahuan tuh ERPR positif R2 nya negatif jadi saya minum dikasih habis selesai kemo pakai brexel 6 kali saya dikasih apa namanya bukan arimidek pertama tuh tamofen tamofen saya minum baru 2 tahun timbul lagi benjolan di tempat yang sama tapi di kulit jadi di operasi lagi udah gitu saya radiasi sampai 27 kali ya alhamdulillah waktu itu teh mulai covid tapi saya selamat lah sampai 27 kali beres tuntas udah gak apa-apa ganti obatnya menjadi arimidek nah baru arimidek baru setahun lebih ya ya kemarin kan rutin kita 6 bulan sekali harus cek nah 6 bulan yang bulan 6 kemarin di di hepardi itu ada di lobus kanan itu ada benjolan-benjolan kecil gitu makanya di tes CA 153 juga jadi 176 waktu kemarin teh tadinya biasanya 14 gitu paling tinggi ya kalau memang kalau usul saya sih memang yang bagus dengan CDK 4 6 inhibitor yang ibu bilang mahal itu gitu itu kan bisa sekitar sekitar 20 jutaan lah kalau mau di diskon juga gitu per bulan dan harus terus-menerus memang gitu tapi kalau memang ada keterbatasan di segala bidang gitu sebaiknya memang dilakukan kemoterapi aja kalau lihat kondisi ibu masih bisa kok untuk 3 minggu sekali 3 minggu sekali bisa bisa bilang aja kalau seminggu sekali sama 3 minggu sekali efektivitas obat kemo ke kankernya itu gimana sih dok sama sama kalau efektivitas sama tapi kalau efek samping jauh berkurang kalau seminggu sekali oh gitu ya saya nanti konsul untuk di polinya deh kalau bisa seminggu sebulan mending 3 minggu sekali 3 minggu sekali karena covid ya dok ya itu aja sih rumah sakitnya itu lebih berat dari iya bu seminggu seminggu sekali sih saya tidak sarankan kalau ke rumah sakit kecuali kalau di prisai kalau di prisai ya boleh lah itu kan klinik baik dok terima kasih sarankan iya bu dok ada yang bertanya mau minta kontak dokter Harry boleh gak oh boleh boleh silahkan aja bu Yanti punya kan ada di grup BCS ya iya di grup BCS juga ada makasih dok dok kalau terapi letras itu setelah 5 tahun masih harus dilanjutkan iya karena tadi saya udah bilang bahwa uji klinik yang sekarang udah ada hasilnya itu bisa aja dia timbul lagi pada tahun ke 6 ke 7 ke 8 gitu makanya sekarang sampai 10 tahun masih ada lagi di di box kayaknya udah habis habis ya boleh ada yang mau tanya lagi gak masih diberikan kesempatan ya dok boleh boleh saya mah happy happy aja dok Bu Diana saya izin bertanya ya ya boleh Bu silahkan dok saya pasien CA mamai hasil ininya triple negatif sekarang jalan 5 tahun jadi ceknya itu 6 bulan sekali tapi setiap cek itu saya harus disarankan untuk periksa CA53 itu emang harus atau gimana dok saya tadi barusan aja saya ngomong bahwa ASCO itu American Society of Clinical Oncology itu 2008 dia sudah membuktikan bahwa 5 CA pemeriksaan CA15 3 secara berkala tidak berdub tidak berguna untuk surveillance jadi tidak berguna dalam follow up gitu ya makanya semua pasien saya tidak ada yang saya cek CA15 3 nya saja gitu kalau mau CA15 3 harus disertai dengan pemeriksaan lain yaitu CT atau MRI atau PET CT tidak bisa hanya 15 3 saja cuman teman-teman saya yang dari bedah tumor selalu memeriksakan 15 3 saya tahu persis bahwa ibu adalah pasti dokternya bukan dokter medical oncologist pasti dokter bedah tumor gitu iya jadi gitu dok jadi setiap saya periksa itu dianjurkan periksa itu dengan thorax atau USG ini level gitu itu makanya tadi saya dari di awal saya udah bilang bahwa thorax foto dan USG itu juga tidak bisa mewakili karena dia tidak sensitif apalagi kalau si benjolannya itu kurang dari 1 cm makanya yang ibu harus lakukan adalah kalau gak CT scan MRI atau PET CT scan tapi kalau untuk triple negatif PET CT scan kadang-kadang juga tidak akurat jadi mendingan saran saya adalah ibu lakukan untuk otak ibu lakukan MRI kepala di MRI terus dada sampai ke bawah sampai perut bagian bawah ibu lakukan CT scan itu yang paling baik bu kalau untuk saat ini yang paling mungkin lumayan juga biayanya dok kalau yang harus dilakukan paling baiknya dok otak atau kalau ibu gak ada keluhan otak ibu gak usah MRI gitu misalnya sering sakit kepala atau ada gangguan penglihatan atau mudah lupa atau segala macam ya ibu MRI boleh tapi kalau gak ada ibu lakukan CT scan mulai dari sini sampai ke perut bawah oh CT scan aja ya sementara ini sih gak ada keluhan sama sekali dok jadi karena memang juga gak ada obat sama sekali jadi sama sekali gak makan obat gitu loh dok betul kalau TNBC memang sampai sekarang belum ada obatnya kecuali ibu beraka mutasi kalau mutasi beraka ibu bisa menggunakan linparza atau olapari oke dok makasih dok iya dok maaf menyinggung yang tadi dok kan kemungkinan orang-orang biasanya tuh taunya tuh selesai bedah biasa mereka larinya tuh ke poli bedah lagi dok kan tadi menurut dokter jadi kesimpulannya beda antara poli bedah sama poli hemato saran dokter kita kita yang selesai bedah itu mendingan ke poli mana gitu dok supaya lebih efektif masalahnya masalahnya pendidikannya kalau lama pendidikan untuk menjadi medical oncologist itu harus melalui internis gitu ya jadi tiga setengah tahun internis tiga setengah tahun medical oncologist total tujuh tahun sekarang kalau misalnya dokter spesialis paru misalnya dia dari dokter umum langsung ambil spesialis paru tiga tahun sudah bisa melakukan kemu jadi cuman tiga tahun sekarang kalau bedah onko bedah onko bedah oke tiga setengah tahun terus bedah onko dua tahun gitu ya nah itu kalau dari lama pendidikannya nah kita di tiga setengah tahun itu malah dulu kalau saya menjadi medical oncologist itu lima tahun kurikulumnya itu kita hanya belajar tentang terapi sistemik beserta efek samping kemudian antisipasi kemudian penata laksanaan dan lain-lain gitu kita gak belajar tentang bedah kita gak belajar yang lain gitu hanya tentang kemo dan segala macam efek sampingnya dan penanggulangannya jadi para bapak dan ibu yang ada disini ya kalau saya bilang sebaiknya ke hemato memang itu yang diharapkan gitu karena apa karena ilmu Tuhan itu sangat-sangat luas gitu ya tidak bisa dikuasai oleh seorang dokter saja gak mungkin benar-benar gak mungkin gitu ya saya sendiri kalau saya mengelola kanker ya itu selalu pasti ada dokter lain yang ini deh yang apa namanya yang paling tidak bekerja sama gitu kalau untuk neoajufan misalnya saya selalu bekerja dengan bekerja sama dengan Johana misalnya ya neoajufan itu yang yang tadi misalnya tumornya udah lebih dari dua senti kemudian ada kelenjar diketiak kemo dulu habis kemo nanti bisa di mastektomi atau bisa diambil sebagian gitu jadi tetap aja ada harus multidisiplin cuma kadang dari surat rujukannya semua itu ditujukannya ke bedah gitu jarang yang setelah bedah dirujuk ke hematoonko kecuali pasiennya ngotot gitu kalau pasiennya ngotot ya bisa dia ke hematoonko dan dari bedahnya sendiri juga jarang mengkonsulkan ke hematoonko kecuali nanti kalau ada komplikasi kalau ada komplikasi dia biasanya baru konsul ke kita gitu kalau saya sih senang-senang aja dikonsulin berarti secara tidak langsung mereka mengakui eksistensi dari tahong gitu mereka bisa bilang ntar aja kalau udah berat baru kita konsulin ke hematoonko ya silahkan saya akan terima dengan senang hati saya bilang gitu ya gitu Bu Yanti jadi jarang deh orang yang habis dibedah terus dikonsul ke hematoonko itu jarang jarang sekali gitu tapi kalau pasiennya minta baru dikonsulin misalnya pasiennya dokter gitu atau pasien saudaranya dokter itu sebagian besar dikemonya oleh hematoonko karena mereka tahu gitu ya tapi mungkin teman-teman disini jadi bisa lebih ngerti lagi ya gitu harusnya kemana itu aja sih terus dok mau tanya juga kalau misalnya kanker kan beda-beda ada kanker khusus kanker paru nggak ada khusus dokter dokter khusus untuk kanker paru dokter khusus untuk kanker khusus gitu nggak ada ya dok nggak ada bu nggak ada yang ada adalah kalau pengelolaan kanker ya yang seperti tadi kalau misalnya kanker khusus ya operasi dia oleh dokter beda gitu nanti terapi sistemiknya oleh medical oncologist gitu oh iya dok makasih dok ya oke Bu Cidiana sekarang apa sudah tidak ada yang bertanya lagi kita mau Bu Henny apa ada yang masih mengganjal sudah sudah Bu Diana sudah terima kasih dokter Fajar dokter Heri ada closing statement atau gimana nggak ada sih kalau saya hanya berdoa saja untuk teman-teman yang ada di BCS serta keluarganya selalu sehat gitu itu saja yang penting happy lah gitu terus ciri khas perempuan ini adalah selalu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi nah itu yang harus dijari gitu itu sering itu sering saya katakan nanti kalau saya ini nanti kalau saya itu ya belum tentu lah gitu makanya buang aja pikiran itu terima kasih luar biasa dok semoga kita di kesempatan yang mendatang kita bisa berbincang-bincang lagi dok silahkan silahkan mungkin acara akan diperlukan dengan foto bersama atau gimana ya foto dulu aja tolong kameranya dibuka semua dan kalau udah pas lagi foto jangan buka kamera lagi ya oke karena nanti halamannya bisa berubah jadi tolong dibuka sekarang semua kita siap supaya hostnya bisa ngefoto setiap halaman gak ada yang berpindah oke Edwin oke dibuka dulu ya semua kameranya saya tunggu dulu sampai dihitung aja sampai tiga oke saya lihat dulu oke saya mulai foto sekarang ya oke oke slide pertama tiga dua oke sekali lagi tiga dua bentar ada yang berubah saya ulang ya oke ulang aja tiga dua ditahan tiga dua 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 kali lagi tiga dua oke terakhir tiga dua dua ya cukup sudah sudah kasih banyak dokter Henry dokter Henry yang telah memberikan kita pengetahuan yang sekarang terhadap dan pengetahuan pengetahuan yang mungkin harus baca lagi ya dok harus ya banyak PM baca lagi selanjutnya ibu yang mungkin akan memberikan pengumuman atau oke terima kasih sekali dokter Henry dokter Henry adalah salah satu dari penasehat BCS yang juga banyak memberikan pengetahuan pengetahuan kepada BCS terima kasih dokter terima kasih buat teman-teman yang sudah bertahan sampai sekarang mungkin ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan sum BCS hanya bisa untuk seratus orang dan seratus orang pun juga kita akan batasi tidak full karena takutnya ada panitia yang kelempar keluar itu jatah untuk jadi diminta kalau begitu sudah ada keluar peraya dan sudah mulai pendaftaran diminta untuk segera mendaftar supaya tidak mendaftar H-1 yang sudah malam karena H-1 biasanya kita batasin jam 8 malam atau jam 9 malam itu sudah ditutup pendaftarannya lebih-lebih kalau sudah mendekati 90-an kalau kita gunanya untuk daftar juga kita bisa dapat door price yang akan kita bagikan nanti sesudah ini terima kasih juga kepada SSA dan Air Perfect yang sudah bersedia menjadi sponsor buat kita dan buat member-member BCS atau yang belum jadi member saya sarankan kalau bisa jadi member karena di sana kita bisa saling dukung saling mendoakan juga kalau ada pengumuman-pengumuman kita akan bisa sebutkan juga di WA dan ada kartu member BCS kartu member ini bisa berguna juga untuk pemeriksaan di Prodia dan Pramita kita bisa dapat diskon 10% dengan memakai kartu member BCS terus kita juga ada beberapa seperti Air Perfect kita ada promosinya kalau memakai kartu member BCS untuk Pufang dari SSA kita bisa beli dengan kartu member BCS seharga 200 ribu yang dimana di luaran pasti lebih mahal kita juga bisa dapat diskon di hotel di restoran pegetarian host di daerah Garuda saya rasa itu gunanya beberapa kartu member dan lagi sebenarnya bergunanya itu kalau kita mau tanya terutama untuk yang baru di diangsta atau yang metas metastase daripada kita nanya ke orang lain yang belum pernah kena lebih baik kita kumpul di BCS kita saling diskusi karena disini juga banyak yang udah pengalaman seperti itu ditambah juga pengalaman pengalaman yang ikut seminar kita itu pasti banyak pengetahuan daripada kita nanya ke orang lain atau coba-coba kita pakai alternatif jadi mendingan kita ngobrol disini seperti sekarang kita pun juga bisa nanya langsung ke dokter akhlinya saya rasa itu daripada kita cuma dengar dari alternatif alternatif yang lain kalau misalnya kita mau seperti banyak sekarang yang coba empon-empon coba pakai bumbu-bumbu dapur seperti kunyit segala macam itu itu boleh aja tapi mungkin ada batasannya ya jadi mungkin nggak tiap hari karena kita ukurannya juga nggak tahu dengan pasti harus berapa terus soal vitamin D soal vitamin D yang sekarang karena kita takut takut kena covid minum vitamin D dan vitamin C sebanyak-banyaknya ya mungkin itu nanti takutnya ada efeknya juga jadi lebih baik coba kita saling sharing sama-sama di WA grup BCS disitu kita bisa saling memberikan saran seperti apa saya rasa itu aja walaupun terus terang sebenarnya makin banyak member BCS sebenarnya buat kita juga nggak enak karena berarti makin banyak yang kena kanker cuman disini kita membantu supaya yang udah kena yang udah diagnosa atau yang untuk menjaga gaya hidup supaya gaya hidupnya lebih baik lagi dan mungkin kalaupun juga ada yang stress kita pun juga bisa saling sharing secara pribadi bukan di WA grup saya rasa itu aja jadi anak untuk seminar yang akan datang tunggu lagi pengumuman aja sementara kita masih belum pasti masih nunggu pembicara yang lain tapi yang pasti sebulan pasti ada minimal sekali pasti ada semisal oke itu aja makasih kita teruskan terima kasih terima kasih selamat siang semua terima kasih dokter terima kasih kita mulai ada enam doorpress tiga dari SSA tiga dari Air Perfect terima kasih juga untuk para sponsor acara ini saya mulai ya yang pertama tiga puluh sembilan ada Bapak Anton ada Bapak Anton dihitung aja ya yes bantu lihat itu ya screen ya iya kayaknya gak ada ada tiga ya satu dua tiga bugur ya masih yang ke satu 77 ibu Linda Setiawati masih ada halo halo ibu Linda tolong dibuka kameranya ya ada gak hitung ya satu dua tiga bugur lagi ada gak motor testnya yang ambil panitia aja nomor gede nih apa mau nomor paling bontot 96 ibu amalnya eh pengurus gak boleh ya gak boleh bugur lagi ini ini ya ini mewah hari ini 74 ibu kristin ada ibu kristin ada kemarin ibu kristin ada ibu kristin bisa dibuka kameranya ibu kristin ada udah ada 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 ya ada ibu kristin ada ada saya sudah buka oke selamat ibu kristin terima kasih yang kedua ya 52 ibu fvn ada ibu fvn halo ibu fvn ibu kristin gak ada kayak ini di daftar gak ada ada satu dua tiga gugur lagi jadi baru satu ya oke 47 ibu Yeni ibu Yeni mana ini ibu Yeni ada ibu Yeni gak pada ada ya satu dua ada 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 47 ada ibu Yeni ada 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 Ciani udah Ciani Ciani iya bener oke oke selamat Ciani yuk thank you yang ketiga ya sekarang 49 ibu Tri Noviatri ada ibu Tri Noviatri ada 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 halo selamat ibu Tri ya makasih yang keempat ya ini ngerenteng dekatan 45 ibu Rike ada ibu Rike halo ibu Rike ada 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 ibu Rike ada 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 coba ini oh ini ada ibu Rike ada 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 selamat ibu Rike dapat juga akhirnya Ini deketan ya 75 75 Siapa yang beruntung Ibu Sintia Lukman Masih ada Ibu Sintia Lukman Satu Dua Tiga Yang kelima 14 Ibu Sri Haryani Masih ada 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 saya Oke selamat Ibu Sri Yang terakhir ya Ini Ada panjang akhir ya 78 Ada Ibu Elva Ada Ada Halo Halo Ibu Elva ada Tias Tidak ada di sini sih Tidak ada Tidak ada Jangan dibandingin bu Tidak ada Satu Dua Tiga Bugur lagi Masih satu lagi Dua Dua puluh Dua puluh Tidak ada Ibu Sri 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 Ada Ada Itu ada Selamat ya Ibu Sri 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 Nanti hadiah akan dikirim Jadi tolong para pemenang Kontakt pengurus ya Untuk alamat pengiriman ya Terima kasih Selamat buat semua Saya kembalikan ke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih untuk pemenang juga Semua Terima kasih Dengan doa penutup Selamat siang Untuk seluruh sahabat BCS Terima kasih Saya dikasih kesempatan Untuk doa tutup Saya akan memimpin secara Kristen bagi yang beragama Selain itu Bisa menyesuaikan Menurut agama Dan kepercayaannya Masing-masing Mari kita bersatu dalam doa Tuhan Bapak kami Yang bertahta dalam Kerajaan surga Puji syukur Dan terima kasih Tuhan Atas penyertaan Dan penjagaanmu Kepada kami Terima kasih Atas nafas hidup Yang masih Engkau berikan kepada kami Terima kasih Atas perlindungan Yang masih Engkau berikan pada Kami sampai Pada detik ini Terima kasih Tuhan Yesus Engkau telah mengutus Seorang ahli Untuk berbicara Di depan kami Pada hari ini Kiranya ilmu Yang telah Dokter Harry bagikan tadi Dapat kami terima Dengan baik Dapat kami Jadikan pegangan Dapat kami Jadikan tuntunan kami Sebagai para Survivor kanker Dalam menghadapi Hari-hari ke depan Dalam menghadapi Setelah sakit Dan penyakit Setiap pelayanannya Dalam kehidupan Rumah tangganya Dalam pekerjaannya Dan berkat yang berlimpah Selalu menaungi Dokter Harry Begitu juga Dengan kami Para member BCS Di sini Tuhan Kepada pengurus Juga Engkau berikan Kesehatan yang sempurna Agar tetap Menjadi berkat Dan saluran berkat Bagi orang-orang Yang membutuhkan Di sekitar kami Terima kasih Tuhan Yesus Kiranya Engkau Selalu hadir Di tengah-tengah kami Selalu menjaga Dan melindungi kami Mulai hari-hari Hari-hari kemarin Sampai hari-hari berikutnya Terima kasih Tuhan Yesus Kehendakulah yang jadi Di atas segala Permohonan Dan kehendak kami Mohon ampun Atas dosa Dan pelanggaran kami Di dalam nama Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Terima kasih Ibu Mira Doanya dengan angin Doanya di kebun ya Iya mohon maaf Saya lagi di mana nih Lagi pakancu nih Lagi pakancu Asik banget Enggak ya Pengen menghidup udara aja Udah belum pernah Asik tuh di kebun Saya tuh Iya Bener Asik Memesing Belum pernah libur Jadi menghirup udara segar dulu Iya bener Bener Bebas COVID Amin Selamat liburan Bu Mira Iya Puji Tuhan Acara ini sudah dilalui Dengan lancar Dan kita telah Sampai di penghujung Acara ini Life is not about Waiting for the storm To pass It is about Learning to dance And in the rain Hidup kita ini Bukan untuk menunggu badai berlalu Tapi tentang bagaimana Kita belajar menari Di tengah hujan Terima kasih Dr. Harry Ibu bapak sekalian Dan yang telah berkenan Sama-sama Acara ini Dari awal Sampai akhir Kita jumpa lagi Di acara BCS Yang mendatang Salam Terima kasih Terima kasih